...mesti realistik juga melihat perkembangan kasusnya saat ini. Dengan intervensi yang saat ini dilakukan, kita masih melihat pertambahan, artinya deltanya, artinya pertambahan jumlahnya, pertambahan jumlahnya positif, hari ini kan naiknya tinggi sekali, 300 lebih kan. Sebelumnya kan naik-naik turun 200, 200, 200 gitu. Hari ini naik, walaupun itu mungkin karena kapasitas deteksi kita semakin baik. Semakin banyak laboratorium yang melakukan, semakin banyak orang yang dites, sehingga otomatis jumlah kasusnya akan naik. Tapi, kalau itu tidak dibarengi dengan kontak racing, kemudian juga menghentikan pergerakan virusnya, maka kita mesti mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Walaupun saat ini, kalau kita bandingkan dengan salah satu prediksi yang pernah dibuat, saya lupa, saya pernah lihat grafiknya, yang diprediksi hari ini lebih tinggi daripada situasi yang sebenarnya saat ini, yang terlaporkan ya. Tentu, ada juga seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Pandu, mungkin sebenarnya di luar sana bisa lebih banyak. Itu, itu mungkin saja bahwa angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar daripada situasi itu. Tapi sekali lagi, itu kan prediksi ya. Nah, kita mesti punya satu kemauan untuk membuktikan apakah yang diprediksi itu betul atau tidak. Nah, saat ini pemerintah kan masih, artinya Kementerian Kesehatan masih menggunakan pendekatan. Mereka yang dites itu, tes molekuler ya, tes PCR itu adalah mereka yang sudah, pertama sudah ada kejahatannya, atau ada riwayat kontak dengan orang yang positif, atau ada kelompoknya satu lagi OTG itu ya. Jadi, betul-betul mereka yang sudah terseleksi, artinya sudah dicurigai, baru diperiksa. Nah, tentu hasilnya akan berbeda kalau kita melakukan pemeriksaan secara luas. Tata-tata dari sekian populasi, kemudian diambil secara random. Saya nggak tahu berapa persen, misalnya 10 persen. 10 persen dari penduduk Indonesia kan sudah besar sekali. 250 juta. 25 juta. 25 juta kan. 25 juta tesnya. Kemarin kami baru eksersis. Karena kami diminta untuk menaikkan kapasitas pemeriksaan kan. Hanya eksersis saja misalnya. Misalnya satu hari diminta menyelesaikan 10 ribu tes bersama dengan lab-lab lain. Dalam 100 hari ke depan. Jadi total kita harus menyelesaikan 1 juta tes. 10 ribu sehari kan sudah banyak sekali. Banyak sekali. 100 hari ke depan juga satu periode yang nggak pendek. Tapi hasilnya cuma 1 juta. 1 juta itu baru seper 250 juta. Seper 250 juta. Masih kecil. Tapi, coba kita hitung. 1 juta tes kalikan 500 ribu. Itu sudah 500 miliar. 500 miliar. Jadi, itu juga satu yang mesti kita cermati juga. Tapi, saya dengar dari Pak Doni kemarin. Kita memang saat ini sedang mengantisipasi mencapai puncaknya itu. Walaupun kita belum tahu yang namanya puncak itu apakah puncak yang flat atau puncak yang tajam. Dengan jumlah yang sangat tinggi. Nah, itu tetap tidak antisipasi. Tapi, untuk menghadapi puncak itu, kita membutuhkan kemampuan untuk mendeteksi virus itu yang sangat besar. Saat ini sih, yang kelihatan sampai saat ini, itu adalah bagaimana kita menghadapi puncak itu dengan betul-betul bisa mendeteksi. Jadi, sehingga kita tahu persis datanya juga benar bahwa jumlah itu memang jumlah yang real, mendekati real ya. Pasti 100% real ya pasti susah. Tapi, mendekati real dan ini yang harus kita antisipasi. Walaupun barangkali, kalau lihat polanya sekarang, jumlah kasus yang positif memang tinggi. Tapi, yang berat mungkin hanya sekitar maksimum sekitar 20%-an. Tapi, 20% itu pun sudah mengokupasi, nantinya melebihi kapasitas rumah sakit yang saat ini ada. Prof, kalau Prof tadi sampaikan, kita berharap tidak ada kasus import lagi ya Prof ya. Kita sekarang sudah dari transfer human to human, tapi sifatnya lokal ya. Tapi, bagaimana Prof, kita kan destinasi-destinasi airport kita kan tidak ditutup Prof. Masih penerbangan, masih jalan. Ini gimana Prof, tadi kita berharap tidak ada praktek imported, tapi sementara dari penerbangan kita masih terus berjalan Prof. Ini bukannya contradictory Prof, satu sama lain. Saran Prof gimana sih Prof untuk destinasi-destinasi airport kita ini Prof? Ya, itu kan jadi agak teknis sedikit. Kita mesti pastikan penerbangan yang masih ada itu dari mana saja. Dan kalau itu memang berangkat dari tempat yang terjangkit, artinya dari negara di mana ada penularan lokal, lokal transmission, maka kita harus melakukan sangat ketat. Penerbangan itu sendiri, kemudian krunya, penumbangnya mesti di-screen. Dan harusnya mereka, kalau memang datangnya dari negara terjangkit, itu harus dikarantina 14 hari. Dan itu harusnya ketat. Kalau kita mau betul-betul menghindari imported case. Baik Prof, terima kasih Prof untuk sementara. Saya ingin berpindah ke Pak Mas Tio. Mas Tio, masih menyemak ya Mas Tio. Mas Tio ini adalah pendiri komunitas dari ketofastosis. Ya, mohon maaf. Saya spellingnya agak. Karena bahasanya, menurut saya, buat saya masih asing, Mas. Mas Tio ini sudah banyak berbicara mengenai bagaimana menyebabkan imunitas tubuh. Dan saya dengar juga beliau tahun 2019 punya seminar internasional ya, Mas ya. mengundang berbagai narasumber dari global tentang ketofastosis ini. Mas Tio, ini kan kita tahu ya, kalau dari kemarin kami bicara berasumsi ya, bahwa dengan penerapan yang kemarin kita sempat karantina wilayah, tapi kemudian menjadi PSBB sekarang, kemudian kita punya asumsi, ini asumsi yang paling realistis adalah semua orang akan kena. Semua orang akan kena, dan kita berharap punya imunitas yang bagus sehingga kita tidak sampai kena kasus yang fatal. Jadi, meningkatkan imunitas tubuh itu menjadi satu hal yang penting, Mas. Yang kita ingin sarankan, yang kita ingin juga beritahu ke publik, bahwa memang satu sisi PSBB sudah dijalankan, dan satu sisi kita juga melihat realitanya, Mas. Mas, orang masih banyak di jalanan, ojol masih bertebaran, kita juga masih menggunakan fasilitas itu. Kemudian kita juga berpikir bagaimana cara yang efektif meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini mungkin Mas punya perspektif yang bisa di-sharing, Mas, di forum kita. Saya berikan ke Mas Tio 30 menit juga, yang sama kepada Mas Tio. Silahkan, Mas Tio. Oke, kalau nanti aku lebih dari 30 menit, tolong diingatkan ya. Oke, sorry. Terima kasih, mas. Aku baru dapat danisnya mendadak, tapi insya Allah, semoga bisa turut urun pendapat dan bantu saran buat banyak orang, dan juga insya Allah buat pemerintah nantinya. Oke. Jadi kalau aku pribadi ya, melihat virus corona ini, melihatnya dari sisi nggak hanya sebagai virusnya orang, mungkin sekarang mungkin imunitas, mengenai seputar imunitas, jadi trending topic. Karena memang kalau kita berbicara soal virus, pasti hubungannya imunitas. tapi kita lupa sesuatu, kelompok yang paling banyak terkena, kelompok yang paling banyak terkena ini, mengkerucutnya memang ke arah manula. Artinya yang sudah berumur ya, yang sudah berumur, yang otomatis memang sudah seiring umur, otomatis semakin insulin resistant, sudah ada metabolik sindromnya, itu sudah sepaket sama pertambahan umur. Tapi di Indonesia sendiri, sudah mulai terkena ke usia produktif juga, berarti kita mesti bertanda-tanya juga, di situ, di sisi ada comorbid tersembunyi apa. Tapi sih memang basicnya, persentasenya itu rata-rata spesifik ke comorbid. Jadi kalau aku mau menarik sisi sekarang, nggak hanya bicara imunitas, tapi aku mau bicara mengenai imunometabolism. Jadi hubungan imunitas dengan metabolisme. Jadi kalau kita lihat, virus ini kan novel virus, jadi semua orang belum punya imunitas terhadap virus ini. Dan virus ini uniknya, dia bedanya dengan SARS-CoV pertama, dan juga dengan MERS-CoV sebelumnya, dia sebetulnya dari phylogenetiknya, mungkin strain-nya ada satu turunan. Mungkin sama-sama dari bed reservoir, walaupun penelitian-penelitian terbaru bilang, ada transfer dulu ke host baru dari hewan pangolin, baru ke manusia. Itu sebelumnya awalnya di Wuhan. Tapi namanya mutasi, mutasi yang dari SARS-CoV-2 ini, kelebihannya dia punya affinity, affinity itu kemampuan pelekatan yang lebih kuat ke reseptor S2, itu pada sel epitel paru manusia, itu lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi itu mempengaruhi virulensinya. Jadi transmisinya juga bisa lebih cepat, dan kemampuan untuk replikasinya, kemampuan menginfeksi selnya, itu lebih cepat karena affinity yang lebih kuat terhadap reseptor S2 di manusia ini. Jadi novel virus yang tidak punya imunitasnya, tapi dia punya kemampuan infeksi tinggi, ini jelas akan mengerucutkan ke orang yang memiliki masalah di imunitas, terutama di dysregulasi imun sistemnya, dysregulasi respon imun. Kemampuan mengontrol respon imun yang normal. Normalnya memang respon imun terhadap patogen, itu diawali oleh respon imun inflamasi, inflammatory respon. Kadang bergejala, kadang tidak. Kalau serangannya robust, robust itu maksudnya cepat. Tapi untuk yang bergejala, ini untuk yang memiliki comorbid, mereka biasanya juga memiliki dysregulasi respon imun, dimana mereka untuk resolve infeksinya agak lambat, sehingga mereka masuk ke state dimana terjadi namanya exhaustion, keletihan. Ini terutama terjadi di sisi sel imun adaptif, terutama di sel. Pada saat ini terjadi, severitasnya meningkat. Makanya kalau kita lihat di clinical outcome, dari yang severe, penelitannya sudah banyak, itu spesifik menunjukkan ke lymphopenia atau lymphocytopenia, dimana jumlah lymphocytonya turun, netrofilnya naik. Jadi netrofil to lymphocytation-nya meningkat drastis, diikuti dengan penanda inflamasi, yaitu CRP-nya, CRP-nya, CRP-nya meningkat juga. Itu sudah merupakan prognosis untuk severitas tinggi. Nah, severitas tinggi itu terlihat dari respon imun yang ambruk. Maksudnya respon adaptif. Adaptif itu kan inflammatory, tapi juga nantinya regulatory. Regulatory itu seperti ini, setelah inflammatory response untuk membereskan infeksinya selesai, harus muncul regulatory response, dimana cytokine yang disegresikan sifatnya anti-inflammatory, sehingga meng-alm down, menurunkan aktivitas yang inflamasinya tinggi, peradangan. Itu yang normalnya menimbulkan immunity. Tapi kalau kita melihat dari penurunan lymphopenia ini, akibat T-cell exhaustion, atau kelemah, sorry, keletihan pada adaptive immune response-nya, terutama pada comorbid, ini mengakibatkan, malah munculnya cytokine release syndrome, atau bahasa trennya sekarang disebutnya cytokine syndrome. Nah, ini artinya ketidakmampuan untuk meregulate kembali menjadi normal immunity, normal immune response. Artinya ini justru malah hasil akhirnya, ialah immunopatologi, yang puncaknya di ARDS ya, acute respiratory distress syndrome, akhirnya membukuhkan ventilasi. Jadi, kalau untuk paparan penyebaran, insya Allah, usaha pemerintah sudah bagus banget ya. Aku sih percaya pemerintah dengan social distancing dan PSBB kayak gini, insya Allah, untuk mencegah kemampuan paparan, cukup bagus, melakukan seperti negara-negara lain, tapi di sini aku mau bantu urun saran untuk menurunkan tingkat fatalitas. Otomatis, misal ya, misal harus akhirnya puncaknya tinggi saat yang terdeteksi banyak, tapi fatalitas rendah, itu justru bakal menaikkan moral. Jadi, penyebab fatalitas yang mau aku tekankan di sini. Jadi, kalau insya Allah kita bisa menekan fatalitas dari banyaknya positif case, otomatis kan harapan, istilahnya, stress di masyarakat, ketakutan di masyarakat turun. Karena kita bisa menekan, insya Allah, kalau bisa kembali ke 2% atau lebih rendah lagi. Asal kita bisa tahu clue-clue-nya, clue-clue-nya di fatak penyebab malah fatalitasnya apa. Clue yang sudah kita dapat dari penelitian itu kan sudah jelas limpovenia, penurunan limfosit. Peningkatan rasio netrofil dibanding limfositnya. Dan kemunculan tercepatnya ialah ground glass opacity. Ground glass opacity itu kalau di CT scan berarti dia kelihatan ada bayangan ground glass gitu dengan konsolidasi. itu sebetulnya kalau kita lihat ke alveolinya, itu semacam kemunculan membran, itu disebutnya hyaline membran, akibat si token stone tadi, jadi peradangan tinggi. Akibat ada transisi dari netrofil yang sudah mulai masuk ke tisunya, sudah membuat peradangan di alveoli, sehingga menyebabkan difusi oksigen jadi susah. Kita sesak nafas sudah harus dibantu ventilasi. Nah, kalau dari sifat, fatalitas ini, yang melihat imun yang drop ini, aku mau menunjukkan sistem metabolismenya dari setiap sel-sel imun. Yang pertama, aku lihat, penyebab comorbid, atau aku boleh tambahkan ya, ini kayaknya yang lagi ngetrend, yang comorbid hanya yang dibahas seputar metabolis sindrom seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya, metabolis sindrom, tapi mereka melupakan satu, banyak yang melupakan satu lagi, satu common group-nya, yang risiko tinggi, yaitu obesitas. Obesitas itu juga masuk dalam risiko tinggi untuk mengalami disregulasi respon imun. Jadi, insya Allah, kalau kita mau berusaha menekan fatalitas, mungkin vaksin masih lama ya, mas, mungkin tahu sendiri, kita vaksin approval-nya harus lama ya, di luar juga ya. Berarti kita harus mempersiapkan, walaupun kita tetap berusaha menjaga diri, tapi kemampuan herd immunity-nya harus tingkatkan. Karena kita nggak mungkin melakukan herd immunity di kondisi saat metabolis sindrom pun menjadi epidemik di Indonesia. Maksudnya, dimana-mana orang banyak metabolis sindrom, dimana-mana orang banyak diabetes, banyak obesitas, dan seperti yang diketahui banyak orang, diabetes itu silent. Banyak orang yang tidak tahu bahwa gula darah mereka tinggi, karena diabetes itu sifatnya tidak bergejala. Kalaupun bergejala, pusing dikit, minum teh manis, hilang lagi. Tapi mereka kadang-kadang nggak sadar kalau gula darah mereka itu sudah tinggi. Itu jeleknya dari metabolis sindrom. Pada saat sudah bergejala, itu kebanyakan sudah kronis. Jarang dalam posisi masih akut, jarang. Jadi mereka metabolis sindrom ini lebih karena chronic disease, tapi infeksi yang cepat seperti novel virus seperti ini, dengan replikasi cepat, cepat menunjukkan sisi imunitasnya yang lemah. Cepat menunjukkan bahwa orang-orang yang calon prediabetes dan obesitas pun mudah mengalami dysregulasi respon imun. Sehingga mudah membawa mereka ke sisi fatalitasnya dari infeksi. Karena ketidakmampuan untuk menciptakan immunity, respon imun yang normal. Akhirnya, karena dia harus berhadapan dengan virus yang memiliki afilitas kuat, ke S2, sehingga memiliki sifat infeksi tinggi, dan dia harus menciptakan respon imun yang cepat pula. Jadi, penyebab awalnya fatalitas ini yang pertama ialah keterlambatan respon imun. Keterlambatan respon imun? Ya. Jadi, pada saat infeksinya masuk, pada saat patogennya masuk, contohnya seperti SARS-CoV-2 ini, COVID, respon imunnya lambat. Jadi, tidak langsung direspon. Tapi, sifat tubuh mereka, ya ini terutama di metabolic syndrome dan obesitas, yang tidak mengalami gejala pada saat mereka hiperglycemia, tubuh mereka itu, mereka tidak sadar, tubuh mereka itu bersifat anabolik, dan pro terhadap replikasi virus. Karena sifat... Sebelum masuk ke lebih detail lagi, mas, mungkin mas bisa ceritain sedikit ya, karena audiens kita juga banyak orang awam ya, mas. Apa sih sebetulnya kerto fastosis itu, mas? Jadi, pendekatan imunnya kerto fastosis itu apa sebenarnya? Oh iya, jadi kalau fastosis, nantinya sih memang akhirnya aku berbicara mengenai fastosis. Jadi gini, fastosis itu singkatan dari fasting on ketosis, di mana seseorang yang menjalani protokol fastosis, dia itu akan memiliki kemampuan berpuasa, tapi tidak mengalami neuroglikopenia, artinya tidak mengalami gejala penurunan energi di otak. Jadi, tujuannya, kenapa fasting harus ada on ketosisnya, bukan fasting saja, kan fasting banyak, tapi ini fasting on ketosis apa bedanya? Kalau di gaya hidup kita fastosis, fasting on ketosis ini, fasting ini menjadi gaya hidup sehari-hari, di mana kita membatasi jendela matang kita hanya 8 jam sampai di level hanya 4 jam, sehari. Jadi, makin kita lama menjalani fasting on ketosis ini, kemampuan kita mempersempit jendela makan kita makin tinggi, dan kita makin adaptasi, maksudnya kita merasa nyaman di kondisi tanpa makanan, karena kita makin mengenali tanki bensin di tubuh kita, yaitu lemak di badan kita sendiri. Jadi, kita bisa mengenali pipi kita, perut kita sebagai sumber energi. Karena, secara fisiologinya, orang yang belum mengalami ketosis, ini aku mengomong, bukan dalam kondisi patofisiologi ketosis atau ketosidosis ya, ini ketosis alami, di mana normalnya di masa kini otak manusia itu tidak mengenali lemak di tubuh, maksudnya tidak mengenali pipinya, perutnya, atau lemak-lemak di bawah kulitnya, karena, karena secara fisiologinya lemak tidak bisa menyeberang ke otak, walaupun kita dalam kondisi puasa, kita melepas lemak dari jaringan kulit, kita tidak bisa menyeberangkan lemak ke otak, itu sudah hukum alam. Karena kita ada blood-brain barrier sebagai lapisan tebal pelindung otak yang mengalangi lemak bisa dikenali oleh otak, sehingga otak eksklusif hanya pakai gula. Nah, cuma kendalanya, kendalanya kalau otak hanya bisa kenal gula, kendalanya cuma satu, pada saat kita tanpa makanan seperti puasa, otomatisnya kadar gula kita bukan makin tinggi, tapi makin turun, benar nggak mas? Benar. Makin lama puasa, kira-kira gula darah makin naik, apa makin turun? Yang turun, dana orang makin ngantuk, makin motivi. Iya, bukan. Sorry, artinya mereka bisa mengalami gejala. Artinya, makin lama puasa, atau makin lama tidak makan, walaupun dengan kondisi hidrasi cukup, tapi hipoglikemia mungkin terjadi, kan? Nah, hipoglikemia ini biasanya diikuti dengan neuroglikopenia, yaitu otak kehilangan sumber energinya, yaitu glukosa. Tapi neuroglikopenia di kondisi orang yang fasting on ketosis ini tidak terjadi. Kenapa? Karena otaknya mengenali bentuk lemak yang sudah bisa menyeberang ke otak, itu namanya keton. Jadi, fisiologi alaminya seseorang mengalami ketosis ialah kemampuan otaknya mengenali tanki bensinya sendiri di tubuh, yaitu lemak di badannya, perutnya, pahanya, pipinya, dia kenal semua. Kenal dalam arti tidak langsung bisa uptake lemak yang dilepas ke darah, tapi lemak tersebut mengalami mengalami konversi menjadi bentuk lemak yang soluble di darah dan bisa menyeberang ke otak. Nah, itu disebutnya namanya ketosis alami. Jadi, intinya dari fasting on ketosis ini aku persingkat ialah kemampuan seseorang tidak makan dan mengenali kemampuan mengenali tanki bensinnya sendiri. Sehingga menciptakan kalori restriction, pembatasan kalori yang mudah bagi orang tersebut. Jadi, gini, kalau, contoh, aku pribadi sudah 11 tahun dan aku pribadi lebih sering makan hanya sekali sehari. Tapi, kalau di grupku aku nggak mengajarkan makan sekali sehari kayak aku karena mereka kan kebanyakan yang baru adaptasi jendela makannya nggak bisa sesempit aku. Jadi, makin lama mereka akan tidak pengen makan sendiri karena mereka sudah bisa mengenali bahwa oh, di badan mereka lemak, di badan itu tenaga-tenaga yang bertenaga dan kuncinya mereka mengenali tenaga ialah otak mereka harus kenal. Bukan jantung mereka, bukan liver mereka, semua organ lain di tubuh bisa pakai lemak langsung dari body fat. Tapi, otak tidak bisa. Kuncinya kontrolnya energi itu sebenarnya semua dari otak. Jadi, begitu otak bisa mengenali tanggi bencinnya, itulah pada saat fasting itu menjadi mudah. Makanya, aku sebut namanya fasting on ketosis. Jadi, tujuannya nanti berhubungan dengan virus ini, mudahnya fasting ketosis itu menyebabkan orang bisa mudah memiliki gula darah normal atau sedikit rendah di balapan puluh. Mungkin mendekati hipoglikemia, tapi jarang benar-benar hipoglikemia. Tapi, kita yang menjalani ini karena kita jarang makan, kita tidak pernah mengalami neuroglikopenia, tidak pernah kehilangan energi, karena otak kita selalu konstan energinya dari lemak di badan dalam bentuk keton. Nah, kemampuan kita menjaga gula darah ini yang membuat sifat kubur kita tidak terlalu anabolik. Karena, kalau tadi aku dibiarkan melanjutkan mengenai virus, metabolisme virus, replikasi virus di host-nya itu, sumber utama yang dibutuhkan yalah glukosa. Karena, kalau aku boleh kembali ke virus tadi lagi, cara virus menginfeksi host-nya, contohnya kalau di SARS-CoV-2 ini menginfeksi sel epitel paru, yalah, virus itu sebenarnya tidak punya alat atau mesin untuk mereplikasi diri. Dia harus memanfaatkan host-nya sebagai inang yang bisa memproduksi progeni baru, virion baru, virus baru bagi dia. dan untuk memproduksi itu, virus akan memanfaatkan mesin-mesin machinery, mesin-mesin di dalam sel host-nya, yaitu selnya epitel paru. Contoh mesin ini, ini sekilas yang awam, nggak usah diingat-ingat, tapi yang dibutuhkan itu, contohnya seperti sintesis protein oleh ribosome. Oke, sintesis protein oleh ribosome, nggak usah dihafal ya, takutnya nanti malah pusing. Ribosome itu diaktifkan oleh namanya molecular signaling-nya, cellular signaling-nya namanya mTOR, mammalian target of rapamycin. Dan jalur biochemistry pathway yang digunakan, biochemical pathway yang digunakan untuk replikasi virus yang paling utama, itu jalurnya ialah glikolisis. Tapi glikolisis di sini, bukan glikolisis yang normal, glikolisis itu artinya degradasi gula. Sorry, mas. Makanya nggak ketinggalan. Jadi, kalau gula darah, gula darah masuk ke dalam sel, mau dijadikan energi, energi di dalam sel itu namanya ATP, gula darah itu harus didegradasi dulu dalam jalur yang sebut namanya glikolisis, glukosdilisis. Menjadi bentuk yang bisa menghasilkan energi. Normalnya, sel normal menggunakan glukosa ini yalah merubah glukosa menjadi energi dan menghasilkan H2O dan CO2. Jadi, ada kopling dengan oksigen. Karena menggunakan mitokondria, ada organ yang namanya mitokondria di dalam sel yang digunakan untuk menghasilkan energi. Tapi uniknya pada saat virus masuk ke dalam host, virus menginfeksi host dan membajak mesin hostnya untuk menduplikasi dirinya, mereplikasi dirinya, virus ini mereprogram metabolisme dari inangnya, sel epitel. Tadinya sel epitel menggunakan glukosa atau lemak dalam bentuk menghasilkan energi, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini, dia merevert, merubah glukosa menjadi laktat, lactic acid, mas. Pernah dengar kan laktat, lactic acid. Jadi, kalau kita misalnya gini, mas, misalnya mas angkat barbel, kalau nggak angkat barbel ditahan gini, ototnya lama-lama keram pegel nggak, mas? Pegel, asam laktatnya tinggi. Iya, karena pada saat kontraksi, mas kan oksigennya menipis. Karena oksigen menipis, berarti glukosa yang ada dalam bentuk glukogen di otot kan dirubahnya cuma bisa jadi laktat. Karena kalau tanpa oksigen, glukosa tidak bisa masuk mitokondria untuk dikopling dengan oksigen. Jadi, cara tercepat mendapatkan energinya yalah dirubah menjadi laktat. Makanya laktatnya bikin mas merasa kram, sakit. Akhirnya mas ngelepas lagi barbelnya, akhirnya oksigen kembali. Nah, di situ kembali glukosa dikoplingnya dengan oksigen lagi. Nah, kalau virus, walaupun ada oksigen, itu kan normal anaerobic anaerobic glikloisis atau pembuatan energi di kondisi tanpa oksigen, anaerobic, seperti itu. Tapi virus, saat membajak inangnya, saat membajak inangnya ya, walaupun kondisinya aerobic, maksudnya normoxia, maksudnya oksigennya cukup di lingkungannya, tapi karena dia butuh untuk replikasi, dia butuh mengaktifkan proses seperti tadi, walaupun di kondisi aerobik. Itu disebutnya namanya aerobic glikolisis. Ini fenomena yang terjadi juga pada cancer. Ini waktunya kira-kira 10 menit lagi, Mas Tio. Oke. Ini ada yang nanya nih, Mas. Saya ingin mengerujutkan supaya Mas nanti penjelasannya lebih. Ini banyak teman-teman yang awam, istilah medis, dia kemudian nanya, jadi untuk antisipasi virus ini, apakah sebaiknya kita berpuasa, ini bahasa awamnya, atau bagaimana Mas, penjelasan Mas ini? Karena kan tadi menjelaskan ini bukan sekedar puasa, tapi puasa yang advance. Bukan. jadi gini, jadi intinya aja dari virus ialah virus tinggi penggunaan gula. Yang aku maksud ini bukan gula dari makanan, tapi gula darah. Semakin tinggi gula darah, semakin tinggi gula darah ya, semakin dia pro-anabolik terhadap replikasi virus. Itu yang harus kita cegah dulu. Untuk mencegah fatalitas, yang harus fokus mencegah fatalitas ialah jangan sampai di kondisi wabah seperti ini kita punya gula darah tinggi. itu aja. Dan pada saat kita sampai positif, kalau belum bergejala ataupun sudah bergejala, target utamanya ialah menurunkan secepatnya gula darah agar kita tidak pro dengan replikasi virus. Itu aja. Apapun cara kita harus menurunkan gula darah supaya tidak pro dengan replikasi virus. Otomatis secara termudah menurunkan gula darah ialah tidak memasukkan sumber nutrisi. Betul nggak Mas? Ya, fasting. Ya, fasting ya. Orang tidak makan sudah pasti menurunkan gula darah. Makanya pada saat seseorang mengalami sakit, sakit itu misalnya kita demam kayak gejala COVID, kita akan mengalami namanya sickness anorexia dimana kita nafsu makan turun. Di situ sebetulnya nature calls kita supaya kita tidak makan. Tapi ya mungkin kita punya pemikiran lain untuk, aku takut pulang tenaga tetap makan. Sebetulnya itu nature calls bagi manusia yang sedang sakit untuk tidak makan. Karena dengan begitu dia tubuhnya menjadi tidak pro dengan infeksi. pada saat dia tidak makan tubuhnya tidak pro dengan infeksi. Karena infeksi butuh nutrisi. Terutama aminoasid dan glukosa. Itu pasti infeksi. Tapi pada saat tidak makan dia puasa ini dia kalau menjaga pada saat dia makan kembali tetap tidak makan unsur gula. Unsur gula ini maksudnya bukan tidak makan gula pasir tapi tidak makan karbohigat yang terserap. Maksudnya di luar serat ya. Karbohigat terserap itu seperti nasi, roti, mie yang terserap menjadi akhirnya menjadi gula. artinya dia menjaga tubuhnya untuk beradaptasi dengan kondisi puasa. Artinya mengizinkan untuk otaknya mengenali bentuk energi dari lemak yaitu namanya keton. Sehingga tubuhnya bisa mendapati kondisi metabolisme yang bisa punya gula darah rendah tapi tidak simptomatis. Tidak tidak pusing lemes gemeter hipoglikemik kayak gejala hipoglikemik umumnya. Dia normal seperti yang biasa karena dia energinya tercukupi tapi kondisi tersebut menseleksi sel-sel abnormal contohnya sel yang terinfeksi tadi yang butuh gula tinggi terseleksi. Kita menghambat replikasi virus di situ. Tapi di kondisi ini respon imun kita bisa keep up. Jadi yang menyebabkan fatalitas dari infeksi itu satu. Kalau virusnya replikasinya terlalu cepat karena kita anabolik otomatis kan beban infeksi makin tinggi mas. Kalau beban infeksinya sudah terlalu tinggi respon imun kita tidak keep up di awalnya karena kita respon imun yang lambat karena sering mengalami hiperglykimia atau kita ada metabolitis syndrome kita lambat untuk melawan balik. Akhirnya kita malah inflammatory responnya terlalu berkepanjangan sampainya fatal. Itu sebabnya saranku saranku ialah pada saat kita mengalami gejala di saat kondisi positif COVID dan bergejala langsung melakukan namanya puasa voluntary sesuai dengan pada saat dia tidak langsung makan ikuti tapi jaga hidrasi lalu menjaga makanannya tetap rendah karbohidrat supaya kita tetap tidak pro dengan replikasi virus tapi bagi yang untuk pencegahan kita mau mencegah aku kita belum terkena kita jaga agar tubuh kita tidak bersifat anabolik artinya kita harus punya kontrol terhadap gula darah kita manajemen gula darah kita harus bagus entah apa dietnya entah apa pola makannya mau masih makan karbohidrat dan sebagainya atau gizi sibang tapi screening terbaik untuk melihat imun risk profile halo mas Tio profile risk itu gak nanti kalau saat ini halo untuk melihat risiko mas Tio sinyalnya agak jelek disini saya lihat merah sinyal mas Tio oke suaranya agak terputus oke sekarang coba lagi coba jadi saranku paling mudah ialah untuk mengecek imun risk profile risiko profile kalau kita terkena virus bener nantinya agar kita lebih siap ialah kita harus bagus dalam manajemen gula darah kadang-kadang kita bisa secara secara tidak tidak sadar kita bisa ngecek setiap pagi gula darah puasa ya 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 oke tapi yang paling bagus sebetulnya men-screening untuk tahu walaupun kita merasa tidak penyari wayat penyakit tapi untuk mengetahui bahwa manajemen gula darah kita tiga bulan terakhir bagus atau tidak aku sarankan juga men-screening HbA1c mengecek namanya HbA1c untuk mengetahui pola makan kita selama ini HbA1c-nya hasilnya bagus apa kita malah yang kita tidak sadar merasa sehat gak taunya kita HbA1c-nya sudah pre-diabet atau bahkan diabetes nah itu aku rasa bagus menjadi screening untuk imun risk profile di populasi umum dan kalau ada hematologi rutin kita juga tahu kalau kita memang ada metabolisi drone rata-rata limfosid kita juga mulai sudah agak rendah walaupun belum terinfeksi dan bakal mudah drop nantinya kalau kita terinfeksi jadi kalau mau ngecek limfosidnya mengalami limfovenia apa enggak sebelum infeksi itu boleh tapi kalau yang saranku ke masyarakat men-screening men-screening dirinya sendiri apakah dia siap menghadapi apakah imunnya siap menghadapi serangan infeksi yalah HbA1c untuk karena kalau dia begitu tahu bahwa HbA1c dia enggak bagus apapun pola makan 3 bulan ke belakang berubah menjadi bentuk yang bisa menemukan itu seperti tes darah masih ya HbA1c umum aku enggak mau nyebut nama labnya tapi di semua lab pasti rata-rata ada berapa yang sudah nyatakan ready itu berapa angka Hb1nya sesuai rujukan lab sesuai rujukan lab kalau yang bagus di bawah 5 sorry di bawah 5,5 tapi rujukan lab padahal beda-beda tapi pada saat kita sudah mulai tidak bagus mengontrol gula darah itu ialah pada saat HbA1c kita sudah 6,5 ke atas 6 ke atas itu sudah karena tubuh kita kalau gula darahnya sering tinggi otomatis impactnya ke respon imun kita kita respon imun kita bisa lebih lambat saat ada infeksi kita lebih gampang kena disregulasi respon imun mas waktunya sudah habis mas saya ingin menyingkat dengan bahasa yang umum ya jadi kita dalam mengantisipasi dari pandemik atau dari peak COVID-19 ini masyarakat harus menjaga imunitas tubuh dan memang saya juga membaca beberapa temuan di Amerika jadi mereka yang kena yang fatalitisnya tinggi di Amerika itu adalah orang-orang obesitas dan disana ternyata orang-orang obesitas itu tanpa mengurangi bukan rasis ya disana ternyata orang yang berkulit hitam jadi fatality rate disana tinggi buat komunitas yang berkulit hitam di New York itu atau yang mereka tinggal di Upton itu itu ada risetnya dan itu ternyata bukan rasnya tapi karena dia punya obesitas exactly tadi sehingga tadi mas sampaikan bahwa dan juga saya ingin dibantu juga oleh Sari Azidin semakin tinggi gula darah semakin mudah virus mereplikasi diri jadi poin yang mas sampaikan tadi sebetulnya bagaimana kita mengontrol gula darah tapi gula darah yang mana bukan sembarang gula darah tapi gula darah juga bisa membantu otak juga mendapatkan energi kan tadi mas jadi gak sekedar puasa kira-kira ya ya puasa puasa dalam kondisi yang dimana kita tidak mudah menjalankannya bukan puasa yang akhirnya malah menyebabkan kita lemes pusing gemeter neuroglikopenia namanya ya tapi puasa yang kita tidak simptomatis jadi walaupun kita ngicep loh kok gula darah saya cuma 60-70 tapi kok saya segar puasa seperti itu yang dihasilkan dari fasting on ketosis nah itulah yang menurut saya nanti di sesi tanya jawab perlu mas cerita tips-tipsnya itu karena kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan juga ini dan biasanya kalau bulan Ramadan itu kan orang malah menggunakan hadis katanya tidur di bulan Ramadan itu ibadah jadi orang kebanyakan tidur ini nanti kita akan combine memudahkan ini keberkahan bulan Ramadan di posisi yang kita menjelang pik mas tahan dulu kita akan buka sesi tanya jawab jadi saya ingatkan buat sahabat yang ada di zoom ini silakan bertanya gunakan fasilitas raise hand ya di menu bawah ada partisipan di klik di klik raise hand biar kami di host mengetahui siapa yang menggunakan fasilitas ini dan kita akan memberikan kesempatan siapa yang pertama mengeklik raise hand ini sebelum saya masuk ke tanya jawab saya ingin memberi kesempatan ke Pak Fadil Hasan Pak sebagai policymaker lah saya bilang juga pembisik policymaker lebih tepatnya dan juga Bapak juga melihat dari perfektif ekonomi tadi yang kita tahu tentunya kita sebagai bangsa khawatir dengan peak covid ini akan menimbulkan fatalitis yang besar ya Pak silakan Pak Fadil ya terima kasih Pak Hidayat mungkin saya bukan expert di bidang ini ya pandemik ini jadi mungkin saya lebih bertanya kepada Profesor Subandio Amin Subandio dan Pak Mas Tias juga mungkin bisa diberikan jawaban dan mungkin nanti bisa berguna untuk kita melihat bagaimana kita meresponnya terutama dari sisi kebijakan pemerintah terutama di dalam hal ekonomi dan hal ekonomi nah yang pertama gini Profesor Amin dan Mas Tias bahwa kita ini sepakat lah bahwa data yang sebenarnya itu tidak kita ketahui tentang berapa yang positif berapa yang meninggal dan berapa yang sudah sembuh itu karena memang berbagai faktor lah mungkin ada reporting ada estimate segala macam jadi dengan jadi dengan ketidak akuratan dan ketidak lengkapan daripada data yang kita memiliki itu jadi sebenarnya dalam perspektif kebijakan itu agak sukar untuk melakukan respon yang proper yang tepat gitu dalam konteks penanganan COVID ini nah jadi mau gak mau kan kita juga gak bisa menunggu apa namanya data yang lengkap dan akurat itu karena memang saya sendiri gak tahu kenapa sebenarnya itu nah menurut Pak Amin ya dan Pak Mas Tias ini apakah kemudian PSBB ini dan disertai dengan stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ini terlepas daripada data data yang tidak lengkap dan tidak akurat itu itu sudah cukup memadai untuk bisa menangani COVID-19 ini dengan dengan baik gitu nah ini kenapa saya tanyakan salah satu dampak dari ketidakakuratan dan ketidaklengkepan data ini kita tidak mengetahui berapa lama ini akan berlangsung jadi kita gak mengetahui peaknya kemudian decline-nya ya kan dan berapa lama kemudian jadi kita harus membuat suatu skenario yang terburuk saja nah kemarin saya mendapatkan informasi katanya berdasarkan pengalaman di China atau ya di China terutama itu mereka membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan untuk bisa mengontrol dan kemudian membuat flattening the curve-nya itu nah kemudian di kita katanya kalau misalnya 6 bulan dengan segala ketidak lengkapan dan ketidak akurat dan data itu mungkin 6 bulan sudah untung kita bisa membuat mengetahui peak dan kemudian mengontrolnya itu tapi realistisnya itu mungkin diperlukan waktu sampai 8-12 bulan gitu nah jadi mungkin kita harus bekerja dengan skenario yang 8-12 bulan itu artinya apa? artinya bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah lewat kebijakan PSBB dan apa namanya stimulus fiskal itu itu harus bekerja dengan asumsi bahwa COVID ini akan akan langsung setidaknya 8-12 bulan ini nah itu saya kira yang pertama jadi apakah itu merupakan sesuatu yang realistis untuk bagi para pengambil kebijakan gitu untuk apa namanya mempomulasi kebijakan yang yang apa namanya yang yang diperlukan ya karena waktunya itu sampai 8-12 bulan itu itulah karena memang kita gak memiliki data yang akurat yang lengkap itu nah kemudian yang kedua yang ini yang saya khawatirkan mungkin yang pertanyaan adalah ada gak kemungkinan second wave apa gelombang kedua daripada virus ini terjadi gitu ya kalau misalnya di China karena ada yang bilang 14% dari yang sudah sembuh terinfeksi lagi gitu kan positif lagi gitu nah kalau misalnya setidaknya dari apa dari penelitian penelitian yang dilakukan itu kemungkinan second wave nya itu seberapa besar gitu Pak ini sangat berpengaruh jadi terhadap dampaknya dalam ekonomi terutama kalau misalnya kita melihat misalnya saja yang sekarang ini terkena itu Pak atau yang meninggal itu kan kebanyakan memiliki sumber daya manusia apa sumber daya manusia yang cukup yang cukup bermutu gitu kan para dokter kemudian kelas menengah atas mungkin seterusnya jadi kalau misalnya itu terjadi itu akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi di masa kita di masa yang akan datang kalau ada second wave itu kemudian yang yang meninggal itu yang korban itu adalah human resources yang sangat tinggi qualified jadi bagaimana menurut bapak-bapak sekalian apakah second wave ini sudah merupakan kesepakatan atau tidak terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Fadil kalau boleh sedikit juga menyambung pertanyaan yang Pak Fadil sampaikan khususnya ke Prof Amin ya yang saya dengar itu virus itu Prof yang sudah masuk sudah positif per orang kemudian dia sembuh yang saya dengar itu dia reaktif lagi silahnya Prof reaktifated jadi virusnya itu kemudian dia menjadi kuat lagi jadi imunitas tubuh kita itu tiba-tiba bisa dikalahkan ya kalau saya dengar router ini mungkin ditambah menambahkan betul jadi bukannya tadi Pak Fadil sampaikan terinfeksi lagi berarti ada dari luar masuk tapi ini sifatnya yang di dalam virus itu teraktifasi dia jadi lebih ganas silahkan Prof Amin baik terima kasih ini saya menarik ini terkait dengan ini tadi pertanyaan satu dan dua sebenarnya itu kita bisa menggabungkan dalam arti begini kita bicara PSBB ini ya kita mulai dengan PSBB DKI apa yang terjadi ketika PSBB adalah DKI di setengah dikosongkan sehingga mungkin ada sekitar lima jutaan populasi yang akan tertahan di pinggir-pinggirnya karena mereka kan biasanya kalau siang hari mereka committing ke Jakarta dan dengan PSBB mereka diminta tetap tinggal di daerah-daerah itu di outskirts Jakarta di pinggiran-pinggiran Jakarta jadi itu mirip seperti kalau kita punya punya apa ya baskom katakanlah baskom isi pasir setengahnya kita pinggir-pinggirin 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 di pinggirnya ya nah untuk Jakarta kita bisa lakukan pembatasan-pembatasan gimana kalau ada masih kontak tracingnya juga bisa lebih mudah karena jumlah orangnya lebih sedikit ya lebih sedikit itu kira-kira dua per tiganya dari dua per tiganya dari keadaan normal ya nah itu itu bisa dilakukan dengan lebih baik harusnya tetapi jangan lupa yang kemudian mereka yang harus tinggal di rumahnya di di pinggiran Jakarta itu itu dalam ketika PSBB dilakukan maka akan terjadi peningkatan kepadatan yang signifikan kepadatan penduduk yang signifikan di daerah-daerah itu daerah pinggiran Bekasi Depok Tanggerang dan sebagainya karena pada siang hari biasanya mereka pergi anak-anak pada sekolah misalnya sekarang semuanya harus di rumah ya nah itu itu yang harus di engineer juga artinya pemerintah setempat harus menyampaikan kepada mereka apa yang sebaiknya dilakukan apakah betul-betul harus tinggal di rumah saja itu kan berarti nanti kepadatan virus dalam rumah akan meningkat juga apakah mereka keluar kalau keluar apa yang harus dilakukan ya kemudian kita juga harus tetap menjalankan active surveillance kepada mereka ya memastikan bahwa mereka semua itu dalam 14 hari tidak ada virus lagi sehingga nanti ketika PSBB di stop mereka kan kembali lagi ke Jakarta nah ini yang salah satu contoh kemungkinan terjadinya second wave misalnya Jakarta dalam 14 hari pertama sudah bersih jumlah kasusnya menurun drastis dengan adanya PSBB sudah bagus kan tapi begitu PSBB selesai mereka kembali lagi ke Jakarta setiap hari kalau mereka tidak di terapi tidak di terapi tidak di garap dengan baik mereka menjadi sumber baru karena selama 14 hari itu mereka sebetulnya menjadi epicenter epicenter kecil di pinggir-pinggir itu yang mungkin tidak terlihat tapi ketika mereka kembali ke Jakarta terjadi crowded lagi nah itu akan menjadi second wave dalam skala tanpa peti kecil ya DKI walaupun DKI itu tadi saya dengar sambutannya pidatonya Pak Gubernur DKI itu adalah semacam barometernya Indonesia ya kan apa yang terjadi DKI itu bisa jadi gambaran di luar nah hal-hal seperti itu yang juga harus dilakukan di daerah-daerah lain jadi PSBB itu yang dilakukan baik di kota besar dan kota kecil jangan lupa pinggirannya artinya Oscar-nya itu harus digarap juga supaya ketika mereka kembali ke tengah kota tidak terjadi second wave dan itu juga sekaligus dapat membantu memotong rantai penelaran si virus jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Fadil tadi second wave mungkin saja terjadi kalau kita tidak tidak melakukan rekayasa tanda petik ya rekayasa yang baik terhadap masyarakat-masyarakat yang kita minta untuk tinggal di rumah jadi tidak berhenti sampai di PSBB saja tidak berhenti sampai anjuran untuk tetap di rumah tetapi apa yang mesti kita lakukan kita harus betul-betul meyakinkan bahwa mereka yang diminta tinggal di rumah itu juga tidak membawa virus lagi kemudian yang tetap tinggal di Jakarta juga begitu itu harus dipastikan tidak ada virus lagi baru kemudian boleh di mix kembali di PSBB-nya dibuka itu harus dilakukan di semua semua daerah nah pertanyaan berikutnya second wave itu juga bisa ditimbulkan karena tadi ada bahasa bahasa awamnya kambuh ya kan kambuh itu bisa dua memang bisa reaktifasi artinya sebetulnya dia belum bersih betul virusnya masih ada walaupun klinisnya sudah sudah baik dan dites di uji dua kali berturut-turut negatif tapi mungkin virusnya masih ada karena sekarang ini dari data-data yang baru kita tahu virusnya itu ternyata tidak hanya di saluran nafas tidak hanya di saluran nafas Prof tidak hanya di saluran nafas karena H2 itu reseptor itu ada juga di organ lain termasuk di saluran saluran cernak sehingga sudah pernah diselasi ada virusnya di fesis ada di urin walaupun kadarnya kecil dan yang menarik lagi ada juga nah ini yang muncul tulisannya nih ada di Jepang ditemukan di cairan otak di Jepang di cairan otak ya di cairan otak dan juga ditemukan di istipulasi darah jadi kita bisa melihat yang dulunya tadinya kita duga bahwa virus ini hanya ada di saluran pernafasan ternyata dia circulating disuruh tubuh walaupun tidak tidak di semua jaringan dia bisa bisa nempel karena tadi dia butuh reseptor dan reseptornya itu tidak hanya H2 ada dua atau tiga reseptor lagi walaupun tidak terlalu dominan ya itu harus kerjasama ya tapi intinya adalah bahwa kita melihat tetap ada satu opportunity untuk si virus itu untuk tetap berada dalam tubuh manusia di organ lain karena yang kita periksa kan cuman cuman swab seluruh nafasnya kemudian ditemukan negatif nanti dua tiga hari kemudian dicek lagi negatif tetapi tidak berarti virusnya itu sudah betul-betul tereliminasi dari seluruh tubuhnya sehingga mungkin ini nanti akan harus menjadi satu rekomendasi apakah satu harus dilanjutkan obat-obat antivirus atau diberikan pendekatan lain untuk mengeliminasi virus tapi yang kita sudah tahu pasti kalau seseorang dinyatakan sembuh boleh keluar rumah sakit tetap dia harus self-quarantine selama dua minggu tetap diobservasi jadi kalau misalnya nanti kembali misalnya muncul gejala lagi itu mungkin masih memang apa yang kita khawatirin tadi ada reaktifasi walaupun kemungkinan yang kedua reinfeksi juga tetap mungkin kalau dia tidak cukup menghasilkan antibody yang bisa memprotek tubuhnya karena harusnya kalau seorang sembuh dari sakit dia punya kekebalan untuk melindungi dari sakit yang sama di kemudian hari tapi ada beberapa orang yang ternyata respon imunnya tidak setinggi orang-orang yang lain sehingga kemungkinan reinfeksi tetap bisa belum lagi kalau kita bicara kemungkinan virusnya bermutasi dan sebagainya itu masih masih bisa sehingga kekebalan yang dibangun ternyata tidak berlaku untuk virus yang berikutnya ini kan terjadi pada virus influenza begitu siap 6 bulan kita mesti ganti vaksin karena virusnya ganti baju namanya tetap sama-sama virus influenza tapi bajunya tadinya hijau ganti jadi merah jadi tidak dikenali lagi oleh kekebalan yang sebelumnya jadi harus di imunisasi lagi setiap 6 bulan itu mas terima kasih mas Tio silahkan mas memberikan jawaban mas kalau mengenai prof B alhamdulillah kalau aku lihat sudah cukup bagus insya Allah memang harusnya sangat membantu karena memang normalnya kemarin kan sudah ada 14 hari terus kita tambahkan 14 hari lagi untuk memastikan bahwa kalau memang ada yang terinfeksi tidak menyebarkan lagi karena memang respon imun yang normal respon imun yang normal dari orang sehat itu dari mulai inkubasi sampai clearancenya kalau mereka tidak bergejala atau bergejala hanya sebentar itu 14 hari selesai artinya 14 hari mereka artinya sudah membentuk IGG imunoglobulin G walaupun IGM masih ada tapi IGG itu sudah merupakan memori bahwa mereka sudah bisa shadingnya sempurna shading virus dari tubuhnya itu sempurna maksudnya normal seperti itu cuma dari pengalaman influenza A HIN dulu pernah ada influenza A ada sedikit masalah untuk grup obesity di mana grup yang obesitas ini pun juga mengalami ketidak efektifkan dalam vaksin juga karena kemampuan tadi yang sebetulnya dari sebut sama profesor bahwa kemampuan untuk membuat antibody-nya dari B-cell-nya itu rendah jadi ya kembali lagi ke immunosuppression efek penekanan imun akibat metabolik syndrome salah satunya karena low-grade inflammation membuat mereka mengalami defect dalam kemampuan menciptakan memori atau respon imun yang normal seperti orang sehat lainnya jadi ada kemungkinan juga tadi kalau dengan cara swap mungkin itu bisa ada miss karena mungkin belum di-shading semua jadi begitu dia start karena respon imunnya tadinya lambat begitu dia mulai melanjutkan shadingnya itu baru kelihatan di atas 14 hari misalnya karena rata-rata orang obesitas yang dengan atau dengan metabolik syndrome yang respon imunnya lambat biasanya waktu untuk virus shadingnya ini lebih lama dibanding orang normal makanya aku agak menyarankan untuk kebijakan pemerintah agar bisa mengelompokkan orang-orang yang dengan risiko imun risk profile tinggi HbA1C tinggi atau obesitas agar mereka melakukan karantina mandiri yang lebih lama dibanding orang dengan BMI normal misalnya dengan BMI normal dengan HbA1C nya normal maksudnya manajemen gaya hidup mereka bagus yang ini dengan risiko diabetes atau obesitas dengan screening HbA1C yang gak bagus mereka merubah pola hidupnya tapi juga mengkarantina secara mandiri secara independen mereka disarankan untuk lebih lama mengkarantina diri karena 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 halo mas ini resikonya kalau agak terputus mas kalimat terakhir agak terputus oke jadi kedengaran mas ya ya oke kedengaran jadi intinya untuk orang yang resiko dengan metabolic syndrome dan obesitas karantina mandirinya lebih lama karena mereka juga resiko menjadi reserve karena imun respon yang lambat mereka resiko menjadi reservoir virus untuk replikasi menjadi bentuk mutasi atau strain yang lebih virulens lebih jadi jeleknya orang punya respon imun lambat dan tubuhnya anabolik yalah mereka bisa jadi reservoir untuk mutasi baru mas jadi jeleknya jadi daripada mereka terlapar dan mereka menjadi reservoir baru karena respon imun mereka lambat dan juga mereka mereka lama mengkandung virus jadi tubuhnya lebih baik mereka karantina mandiri lebih lama kalau aku dari sisi ekonomi tadi kan menanyakan ekonomi karena kebijakan ekonomi ya kalau aku sih nggak berani banyak bantu disitu karena itu pemerintah yang tahu dana mereka tapi mungkin setelah PSBB agar ekonomi kita tidak terlalu rentan kita bisa terapkan walaupun sudah PSBB tidak dilakukan lagi tetap melakukan kebijakan di luar harus tetap wajib pakai di kantor dimanapun tetap pakai masker walaupun masker kain tidak usah harus pakai masker kain jadi selama beberapa bulan itu akting perasa ekonomi berjalan tapi kewajiban pakai masker di lapangan jalan terus dan kalau bisa sosial distansi juga jalan terus tapi nggak bener-bener total seperti PSBB gini terus karena itu kan efeknya ke ekonomi ya mas jadi aku hanya bisa bantu urun saran seperti itu nah kalau yang kedua tadi menanyakan mengenai fatalitas karena fatalitas memang betul dibilangnya orang-orang produktif orang-orang berumur tapi mereka penting di ekonomi ya itu saranku di setiap rumah sakit rumah sakit ujukan itu menerapkan namanya metabolic conditioning jadi kayak ajufan terapi jadi main terapinya tetap antiviral dan sebagainya yang sudah sesuai dengan medis tapi karena kita sudah tahu problem awalnya ini seiring dengan kenaikan gula darah jadi replikasi virus respon imun yang lambat itu juga dicirikan dengan hiperglykemia atau gula darah jadi harus ada ajufan terapi untuk orang-orang yang positif bergejala agar berusaha memanage gula darahnya contohnya kalau di kita kan dengan puasa ya mudah-mudahan bisa ditiru di clinical setting untuk ajufan pada saat mereka bergejala mereka dipuasakan tapi dijaga hidrasi dijaga elektrolitnya dengan impus tapi dipantau gula darahnya agak rendah dibanding harus menambahkan insulin yang sifatnya anabolik misalnya karena insulin itu kan growth factor takutnya malah menambah replikasi virus lebih banyak tapi entah gimana mudah-mudahan metabolic conditioning bisa diterapkan sebagai ajufan terapi ajufan terapi secara makan maupun lifestyle di rumah sakit agar membantu terapi yang sudah ada menekan fatalitas tapi sisinya sekarang dari gula darah karena takutnya gula darah ini belum ada pemantauannya di rumah sakit di rumah sakit rujukan mungkin hanya spesifik terhadap diabetes cuman udah ada penelitian terbaru dari udah ada artikelnya di Nature bahwa independent prediktor dari fatalitas ini yalah gula darah jadi mulai menekankan ke gula darah jadi ada metabolic conditioning di rumah sakit rumah sakit rujukan bahwa untuk menekan menekan fatalitas ini yalah harus menurunkan gula darah terutama yang sudah positif dan bergejala saranku itu kalau buat menekan fatalitas baik terima kasih ya terima kasih penjelasannya menurut saya menarik saya tadi sudah mendapat penanya namanya Yus Soekarno tapi saya tadi coba search kelihatannya Yus Soekarno tidak merespon saya ingin undang Bang Ramli Kamidin dan saya ingin juga teman-teman yang ingin bertanya silahkan manfaatkan fasilitas rest hand Bang Ramli Kamidin saya minta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan mungkin Bang Ramli apakah mendengar suara saya Bang Ramli Bang Ramli Kamidin Halo Bang sebelum kita masuk ke penanya berikutnya ini Prof saya mau nanya ke Prof Amin Prof perkembangan vaksin Prof saya ingin tanya perkembangan vaksin kemarin kita dapat informasi kalau kita ikut terlibat dalam perusahaan vaksin internasional ketika vaksin itu ada kita bisa mendapatkannya dalam gelombang pertama Prof artinya 18 bulan kemudian ditemukan mungkin kita bisa ikut gelombang pertama tapi kalau kita tidak berpartisipasi di internasional kolaborasi itu bisa jadi kita akan ikut di gelombang berikutnya which is jauh lebih lama dibandingkan 18 bulan mohon informasi Prof apakah Indonesia menurut pengetahuan Prof itu juga terlibat dalam kolaborasi penemuan vaksin atau kita melakukan riset mandiri lokal nasional aja Prof mohon infonya Prof baik saat ini kami belum terlibat dalam yang internasional tapi di dalam negeri kami sudah mulai artinya kementerian Ristekbrin sudah menginstitusikan untuk mulai penelitian vaksin itu ditugaskan kepada satu konsorsium yang tadi dari dari baik lembaga EGMAN maupun perguruan tinggi dan juga lembaga pemerintah non kementerian BVPT LIPI dan sebagainya dan kita diberi waktu maksimum satu tahun maksimum satu tahun sampai kemudian itu dari dalam skala laboratorium setelah itu akan diserahkan kepada industri untuk dikembangkan ke formulasi dan sebagainya supaya bisa dilakukan clinical trial di manusia memang waktunya pendek tapi kita berupaya lebih pendek daripada itu karena gini ya mungkin konsorsium internasional memang penting tetapi kalau kita harus tergantung pada luar negeri kita tidak punya kemampuan sendiri untuk tidak punya kemandiran untuk mengembangkan vaksin maka saya ajak teman-teman untuk berhitung untuk memberi vaksinasi kepada katakanlah 50% dari penduduk Indonesia kita kan 200 150 katakanlah 150 juta terus satu orang harus divaksinasi diimunisasi dengan dua dosis jadi kita butuh 300 juta dosis nah berapa harga satu dosis kalau harga normal mungkin sekitar satu dolar satu dosis satu dolar satu dolar kan acceptable ya kalau satu dolar ya tidak sampai 20 ribu tetapi kalau tiba-tiba ada pandemi tidak satupun negara akan menjual vaksinnya kepada negara lain karena pasti mereka akan menyediakan untuk rakyatnya sendiri kalau toh ada pabrik yang masih mau menjual pasti harganya harga pandemi tidak mungkin harga normal satu dolar harganya bisa 10 kali lipat katakanlah 10 dolar 10 dolar dikalikan tadi berapa 300 juta kita tinggal hitung aja 30 juta 30 dolar 30 triliun 30 triliun lebih sekitar gitu lah itu pun kalau kita punya uang kalau kita punya uang dan barang kalau kita punya uang kita mau beli barangnya belum tentu ada karena kapasitas produksi dunia juga terbatas misalnya Indonesia diberi ya tak oke lah Indonesia diberi 1 juta dosis per minggu banyak kan itu 1 juta dosis tapi untuk mencapai 300 juta orang kita butuh 300 minggu berapa tahun berarti 6 tahun kan nah jadi udah ada pandemi baru lagi barangkali nanti jadi dari situ berdasarkan ya prediksi itu kemudian ya kami bertekad untuk bisa memiliki memiliki kemampuan untuk membuat vaksin sendiri dengan ya dengan mungkin dengan harus berdarah-darah dulu pada awalnya sih tapi itu harus kita miliki ya karena kita penduduknya cukup banyak mudah-mudahan segera ya Prof 12 bulan itu kita bisa betul-betul punya vaksin mandiri ya Prof Insya Allah Baik saya undang Mbak Nur Saudah setelah itu Mbak Nela Dusan untuk bertanya ini ada Profesor Amin dan Mas Tio silahkan Mbak Nur Saudah Waalaikumsalam suaranya agak dibesarkan Mbak ini kecil suaranya kecil dikirakan dengarnya ya belum pendengaran juga nih kita suaranya nih Mbak halo halo kok gak ada suaranya nih Mbak Nur Saudah kita disini gak bisa mendengarkan suara Mbak ini sudah-sudah saya sudah aktifasi mungkin di beliaunya ini mungkin gak usah pakai headset dulu kali Mbak kalau Mbak di laptop bisa langsung aja dulu mungkin headsetnya bermasalah silahkan Mbak suaranya kecil Mbak bisa volume laptopnya digedein gak halo kita kayaknya ada problem di audionya nih dengan Mbak Nur Saudah ini atau Mbak Nur Saudah bisa nulis aja Mbak di chattingnya Mbak karena kita gak bisa mendengarkan suara Mbak saya mau masuk ke Mbak Nela silahkan Mbak Nela oke makasih selamat malam Mas Tio selamat malam Profesor Amin saya mau tanya saya pengen menanyakan ke Prof Amin dari penjelasan Prof tadi mengenai vaksin dengan sedemikian banyak kendala terus kalaupun vaksin itu ada juga biayanya itu yang harus dikeluarkan oleh negara kita sekitar potensinya sekitar 300 juta dolar yang kita juga paham belum tentu ya negara kita sekarang sedang punya uang sekian gitu jadi pertanyaan saya itu apakah kita mengharapkan vaksin ini masih masih relevan gitu Prof mengingat virusnya sendiri kan bermutasi bisa bermutasi kapan saja dalam bentuk apa saja jadi maksud saya apakah tidak bisa kita mempunyai upaya lain yaitu ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tio mungkin paralel dengan dengan upaya dari pihak penelitian di lembaga EGMAN juga untuk mendapatkan vaksin mungkin bisa paralel kita siapkan juga masyarakat untuk bisa mulai membangun imunitas masing-masing karena bagaimanapun juga ini kayaknya istilahnya herd immunity udah bisa di depan mata baik itu dinyatakan secara tegas oleh pemerintah ataupun tidak gitu karena pada akhirnya kan kembali lagi gitu jadi kayak kalau kita nggak berhasil juga mendapatkan vaksin dalam waktu dekat pada akhirnya mungkin peak itu akan terjadi tapi mungkin korbannya jadi banyak sekali jadi apakah bisa kita lakukan paralel perbaikan metabolisme tubuh dalam rangka menyiapkan masyarakat apabila kita pada akhirnya harus menerima kenyataan herd immunity bukan bukan diinginkan tapi pada akhirnya terjadi juga gitu terima kasih terima kasih Mbak Nela Bang Ramli Kamidin saya undang apakah ada pertanyaan dari Bang Ramli halo Bang baik langsung aja mungkin Prof kita respon pertanyaan dari Mbak Nela tadi baik terima kasih Mbak Nela terkait dengan herd immunity dan sebagainya jadi saya termasuknya mengangkat isu herd immunity ini termasuk pertama sebelum orang-orang lain bicara herd immunity kira-kira dua bulan yang lalu itu sebenarnya salah satu harapan kita ya kenapa kita tidak mudah-mudahan setidak seburuk yang terjadi di Itali atau di Iran jadi adanya herd immunity yang berperan itu sangat terkait dengan apa yang dikemukan oleh Pak Tio tadi herd immunity itu bisa spesifik bisa non-spesifik karena kita dari awalnya memang kita sudah memiliki apa yang disebut sebagai innate immunity yang dibawa oleh manusia itu tidak spesifik terhadap coronavirus tapi bisa mengurangi dampak karena itu sebagai proteksi awal tapi apa yang ditanyakan oleh Mbak Nela tadi sebetulnya di Kementerian Ristekbrin itu sudah punya program tiga tadi jadi yang satu adalah meningkatkan kekebalan umum kesehatan umum yang pada gilidahnya bisa bisa mengurangi risiko seseorang untuk tertular karena kan tidak semua yang terpapar itu tertular nah itu dengan mendorong penelitian-penelitian yang terkait dengan suplemen atau apapun apapun penelitiannya yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang kedua adalah penelitian yang terkait dengan pengembangan diagnostik kit apakah itu berbasis PCR maupun yang berbasis antibody dan ketiga pengembangan vaksin nah yang dapat saya sampaikan saya share di sini adalah vaksin vaksin itu ada dua vaksin aktif dan vaksin imunisasi pasif imunisasi aktif itu dengan menggunakan pemberian virus yang dilemahkan atau bagian-bagian dari virus itu yang sedang kita kembangkan tapi juga ada pendekatan imunisasi pasif yang lebih ditujukan sebetulnya untuk membantu mereka yang sudah terinfeksi dalam kondisi berat ya jadi memberikan plasma dari pasien yang sudah sembuh kemudian diberikan kepada mereka yang sedang sakit dan diarahkan plasma yang mengandung cat anti itu bisa membantu mengeliminasi virus di luar negeri di China terutama sudah dilakukan beberapa percobaan walaupun terbatas dan hasilnya cukup menjanjikan kita kita juga baru akan mulai ke arah sana kalau untuk vaksin memang kita mungkin tidak terlalu mengharapkan untuk pandemi yang saat ini tapi kemampuan itu tetap harus dijaga karena kita melihat sejarahnya nih coronavirus ini sudah ketiga kalinya ini bikin gara-gara yang pertama ada MERS coronavirus kemudian ada SARS coronavirus satu sekarang SARS coronavirus yang kedua dan bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak tahu mudah-mudahan tidak tapi kita mengantisipasi bahwa bahwa ada mungkin SARS coronavirus jilet tiga dan sebagainya dan ataupun oleh virus yang lainnya nah kemampuan itu yang harus kita sudah miliki sehingga kalau ada terjadi ancaman pandemi seperti ini kita tidak mulai dari nol lagi kita sudah punya library-nya kita sudah punya sistemnya sehingga ibaratnya tinggal pencet tombol saja sistemnya sudah jalan itu yang kita harapkan terima kasih Prof Mbak Nur Saudah apakah sudah ready speakernya Mbak belum ya ini kelihatannya ini Mbak ini kita tidak bisa mendengar suara Mbak ini halo Mbak halo ya Mbak Nur kita belum bisa mendengar suara Mbak Nur ini Mbak Nela ada tanggapan Mbak ya kalau kalau dari saya sambil halo suaranya Mbak Nela ini bergema kita tidak bisa mendengar ini Mbak Nela ini menunggu proses juga mulai kenapa kenapa suaranya kita tidak bisa dengar nih Mbak sinyalnya Mbak Nela merah kalau saya lihat disini itu ya sekarang juga masih ya bisa getting better oke ya menunggu dari dukungan yang sifatnya eksternal untuk imun manusia gitu ini kan agak riskan ya karena virus itu perkembangannya tidak akan menunggu juga dari penelitian gitu jadi kalau dari saya alangkah baiknya kalau misalkan pemerintah juga dalam kebijakannya mulai memasukkan faktor internal imun internal kita semua itu diperbaiki apabila memang mesti dari metabolisme kita kita harus jadi istilahnya kan kenapa rumah sakit ini sampai tidak sanggup sampai dokter gugur gitu karena pasien ODP dan PDP-nya membanjiri rumah sakit nah kenapa bisa seperti itu karena ketahanan imun masyarakat mungkin sudah sangat lemah gitu jadi kalau kita mau berbicara dari akar masalah alangkah baiknya kalau paralel dengan apapun yang dilakukan untuk mengobati yang sedang ada di rumah sakit sekarang ini demi juga melindungi para dokter dari kelelahan selama bertugas yang justru mengancam nyawa Mbak Nella ini sinyalnya lagi kurang bagus sinyalnya lagi mungkin karena hujan ya di sini ya mungkin bisa dipersingkat aja poinnya jadi maksud saya paralel dengan itu kita jalan terus kegiat meningkatkan sistem imun dari perbaikan metabolisme dan itu kita butuhkan peranan pemerintah untuk memberikan himbawan kepada masyarakat teknisnya seperti apa saya kira itu bisa bisa bicara lagi dengan timnya misalkan dari timnya Mas Tio gitu ya disitu juga banyak dokter-dokter yang saya tahu jadi bisa harus ada jalinan komunikasi lintas lintas komunitas lintas keilmuan karena gak bisa di kalangan medis aja karena mereka sudah menjadi korban untuk saat ini kalau menurut saya begitu aja Mas Makasih Mbak Nela ada pertanyaan dari dua orang yang muncul dari Mbak Menik Effendi silahkan Mbak Menik setelah itu M. Mirza Mbak Menik silahkan Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk Prof Amin dan juga Mas Tio sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa saya memang ini salah satu penderita dari autoimun nah tetapi memang kalau dari pemeriksaan diagnosa dari sejak awal itu memang tidak ada keterkaitan dengan gula darah gitu jadi memang bukan disebabkan karena gula darah tetapi karena memang saat itu pengentalan darahnya itu cukup tinggi LDL-nya sangat tinggi nah pengentalan darah itu juga tidak dipengaruhi oleh apa semacam mungkin ada apa kadar kolesterol dan sebagainya kayak gitu itu tidak tidak terdeteksi di situ jadi dan ini ini dokter ini sampai mengatakan bahwa ini sih sebetulnya temannya lupus dan teman-temannya kayak gitu kan dikarenakan ada peradangan di dalam darah kan memang riwayat saya itu adalah dari kecil itu sempat ada flek paru kemudian sempat alergi rinitis sinusitis dan seterusnya kayak gitu jadi sistemik gitu ya jadi berubah-ubah nah ini untuk untuk menghadapi puasa nih ya untuk puasa konsumsi apa yang yang harus saya terus perbaiki kondisi supaya kondisi saya tetap bagus kalau untuk kondisi puasa dalam tidak kondisi wabah sih saya masih bisa atur-atur ya tapi ini kan kondisinya wabah nah saya juga ada kekhawatiran kayak gitu kan karena tak kalah sedang berpuasa pun saya memang merasa sangat sakit badannya kayak gitu ya hampir bahkan terasa nyeri kayak gitu ya di setiap ruas badan saya nah itu untuk mempertahankan diri disitu seperti apa ini mungkin untuk Mas Tio terus kemudian kalau untuk Prof Amin ini apakah penderita semacam saya ini yang yang memang imunitasnya ini sangat rentan apakah memang layak untuk diberikan vaksin gitu ya itu aja Prof ya kita simpan dulu ya Mas Prof Amin ya Mas Mirza silahkan Mas Mirza M. Mirza baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Malam Pak Mat Nur Prof Amin dan kawan-kawan sekalian Alhamdulillah tadi saya habis meeting sore sama teman-teman KNPI Putab dan seluruh Indonesia ya memang dalam hal ini kalau imunitas kita secara umum memang kuat tapi kalau kita interaksi di luar kemudian juga gak memakai masker atau APD juga sangat rentan sekali Prof Amin ya karena karena kalau di Jakarta kan baru PSPB dan atau otomatis kan kebutuhan-kebutuhan masyarakat apalagi yang yang memang kalau yang ekonomi menengah masih bisa lancar lah ya tapi kalau masyarakat yang ekonomi lemah apalagi imunitas kesehatannya juga lemah imunitas ekonomi lemah ini sangat rentan untuk penyebaran COVID ini belum di tangan dengan baik gitu Pak apalagi mungkin di di skala sekarang Jakarta mulai kelihatan sepi tapi bisa jadi ini penyebaran di daerah karena kita mungkin di alat kesehatannya rumah sakitnya juga gak kita tangani dengan baik seperti yang diatakan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan ini bisa jadi juga masif juga di daerah-daerah sehingga sebenarnya memang usul Prof kalau bisa memang ada alat memang yang memang segera bisa mengecek kesehatan tubuh sama juga apa namanya alat tes untuk COVID-19 sehingga penyebarannya jangan sampai kemudian lebih cepat dari penyebaran virusnya gitu memang kalau dalam hal ini Pak Matur halo silahkan Mas Mirja pertanyaannya Mas dalam hal ini sebenarnya Pak dalam konteks religius sebenarnya apapun yang terjadi di dalam di dunia ini itu memang dalam konteks religius adalah memang atas juga izin Tuhan yang maizah Allah SWT artinya memang saya melihat kemarin ada beberapa case di di Depok gitu ada yang memang terkena virus COVID-19 kemudian oleh seorang alumni UI namanya Pak Nasrullah itu ada namanya teknik namanya garputala itu dengan religi dia apa namanya pengobatan religius Alhamdulillah dalam testimonian itu memang banyak yang berhasil juga jadi ada juga pendekatan religi yang memang perlu juga kita tekankan bahwa kalau kita berhasil pada namanya apa namanya imunitas juga itu penting tapi kalau saya lihat sih memang masyarakat kita juga butuh namanya supaya nama psikologisnya sekarang lagi ini ya lagi panik lagi paranoid jadi masyarakat itu juga memang pikirnya agak-agak khawatir dengan pribadi masing-masing gitu makanya pola-pola puasa kemudian olahraga bahkan berjemur di pagi hari itu sangat-sangat efektif untuk memuatkan imunitas kita gitu tapi lagi-lagi memang kalau kita bisa serentak mengawal hal ini dengan sama-sama bagaimana semuanya bisa kembali baik lagi seperti normal dan kita berharap bahwa hal-hal ini dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dan berkaitan dengan semua pihak ya kita harus segera menentaskan masalah ini agar jangan sampai ada gelombang-gelombang kedua gelombang ketiga lagi penyebarannya sampai hari ini sampai hari ini ada 4 ribuan sudah sudah masyarakat Indonesia terkena COVID-19 ya mudah-mudahan bisa kita turunkan lagi dengan PSBB ataupun juga karantina wilayah jadi mudah-mudahan kita harap semua elemen bisa bekerja dengan cepat jangan sampai kita lebih cepat dari penyebaran virusnya ketimbang apa namanya antifasi dari kita dan masyarakat terima kasih Pak Matur Assalamualaikum Pak Mirza terima kasih banyak Pak Mirza atas pertanyaannya dan menurut saya ini juga menarik juga yang Pak Mirza sampaikan tadi Mas Tio bicaranya imunitas kemudian Prof juga bicaranya adalah mengenai vaksin ini Mas Mirza mungkin juga bertanya apakah pendekatan-pendekatan spiritual pengobatan secara spiritual yang menggunakan kepercayaan itu juga bisa diterapkan sebagai salah satu policy mungkin minta tanggapan dari Pak Tio dan Pak Prof Amin Pak Tio dulu mungkin yang pertama Pak Tio oke kalau aku sih dari sisi spiritual lebih ke arah agama masing-masing beribadah ya kalau untuk memotor pengobatan seperti Garputala karena karena bukan scientific based aku gak bisa prove maksudnya dari sisi aku pribadi kalau untuk menenangkan seseorang dengan cara dengan dia minum apa atau dia dengan dipijat atau Garputala apa-apa itu kalau dirasa memang menenangkan secara psikologi itu fine tapi kalau aku pribadi preventifnya harus bisa dijelaskan secara fisiologi maupun patofisiologi dari kejadiannya kalau gak aku sendiri mau justify-nya agak susah tapi menenangkan seseorang kalau kadang-kadang aku dengan minum sesuatu dia ada efeknya dia lebih tenang dan itu memang ketenangan dan pengontrolan psikologi yang bagus itu juga faktor karena kalau psikologinya gak bagus otomatis stres salah satunya juga pemicu hiperglykemia karena contoh kita banyak kita diantara kita kondisi tenang dengan kita kondisi stres kalau dicek gula darahnya tinggian pada saat kondisi stres jadi apapun cara untuk menenangkan diri entah itu ibadah olahraga atau bersosialasi dengan keluarga itu boleh tapi kalau aku sih menekankan gini aku secara langsung shoot to the point aja fisiologi jadi imunitas ini masih fresh aku belajar imuniti udah lama cuman imuniti dulu tidak menarik bagi orang karena sifat imuniti ini sifatnya hanya untuk handle yang akut karena serangan-serangan kayak demam darah atau apa hanya karena sekarang lagi trendnya lagi trendnya covid semua orang baru mulai kembali ke imunitas sebetulnya the real isunya dari masyarakat yang sudah lama itu ialah non-communicable disease dan seperti yang aku bilang tadi fatalitas infeksi ini semua ke non-communicable disease metabolic syndrome mau di usia produktif pun pasti mereka ada comorbidnya jadi sebetulnya anggapnya gini untuk menghilangkan fresh itu mudah anggap aja ini seasonal flu atau influenza kemarin-kemarin waktu ada influenza kemarin-kemarin waktu ada ada flu-flu biasa itu sebetulnya kena ke comorbid cuman gak terangkat terexposis seperti sekarang aja tapi sekarang karena sifatnya memang tipe novel strain baru ini memang kecepatan transmisinya membuat kaget kecepatan membuat banyak orang positif membuat orang kaget tapi yang membuat stress di psikologinya bagi banyak orang ialah pasti mereka memikirkan fatalitasnya aduh kalau kena aku pasti mati itu kan masalahnya disitu coba kalau teman kita di kantor flu wah lu bersin lu sebelum ada pandemik ya lu flu aku ketularan lagi tapi kan gak takut sekarang kan bener gak mas takut sekarang gak kenapa karena mereka membayangkan fatalitas yang tinggi itu makanya aku berusaha membuat orang berpikir jernih bahwa fatalitas ini terjadi pada comorbid jadi kalau yang memang merasa punya comorbid atau merasa mereka tidak pernah mengecek diri misalnya BMI-nya gak bagus BMI-nya dia tinggi cobalah cek imun risk profile makanya gini kalau pemerintah bisa men-screening imun risk profile di populasi umum itu insya Allah bagi yang imun risk profilnya tinggi alias KBA statusnya tinggi gula darah tidak kontrol atau dia memiliki lymphopenia atau mereka memang punya comorbid mereka karantina mandiri secara pribadi voluntary sendiri itu lebih aman dibanding memberikan ketakutan masal karena yang perlu takut itu cuma comorbid kalau yang merasa gak comorbid masih takut pastikan kalau perlu ke lab pakai uangnya cek HBA 1C saya tinggi gak gula darah saya tinggi gak untuk menenangkan diri itu lebih make sense bagiku untuk melihat imun risk profile seorang daripada dia menenangkan diri dengan cara yang kurang saintifik kalau ke agama aku setuju semua orang harus tenangkan diri tapi kalau untuk memastikan secara justifikasi sains ya kita sudah jelas bahwa resikonya tinggi kalau comorbid ya cek faktor comorbid di hasil lab kita selesai kalau kita merasa BMI tinggi turunkan BMI kita ada usahanya gak cuman ketakutan gak jelas jadi aku mau rasional kasih scientific rasionalnya deh aku gak mau terlalu muluk-muluk janjikan wah ini suplemen ini aku gak pernah mengajarkan orang makan suplemen apa-apa kesehatan itu semua dari sendiri-sendiri mengontrol gula darah itu gak membuat gula darah kita dari jelek jadi bagus itu bukan dengan kita makan suplemen apa tapi mau ubah gaya hidup contohnya yang mudahnya gini yang banyak penelitiannya kalori restriction ya membatasi jumlah kalori terus aktif bergerak tidak sedentari itu semua itu semua malah kalori restriction tidak butuh dana besar justru malah mengulangi biaya makan tidak sedentari aktif bergerak lebih produktif cari tahu bagaimana memanajemen gula darah dengan cara seperti itu itu membuat kita rational thinking dan tidak takut yang jadi yang bikin sekarang nobody immune to fear mas jadi kita bisa menekan imunitas tapi nobody immune to fear jadi jangan jadikan pandemik ini penyebaran ketakutan dimana-mana kenapa kuncinya kita tahu bagaimana kita suaranya sempat terputus tadi mas Tio ini sinyalnya mas Tio kayaknya kurang bagus ya oke ya udah oke belum? oke saya pikir udah jadi intinya supaya kita tidak lagi yang dari mbak Mbak Menik mas mbak Menik event ini cukup menarik juga bagaimana kasus-kasus yang autoimun ya oke dia autoimun ya kalau autoimun dia kan sudah ada masalah memang imunnya rendah dia punya tadi kalau gak salah tadi ada TBC sinusitis dan akhirnya sekarang muncul autoimun sebetulnya ini nyambung semua karena awalnya dia imunnya lemah akhirnya sekarang malah overreaktifitas imun sebetulnya yang terjadi yalah past infection infeksinya terdahulu yang sering terjadi akhirnya membentuk molecular mimicry gini lah artinya gini aku susah menjelaskannya kalau untuk orang awam molecular mimicry itu artinya virusnya itu karena sering dulu sering kemasukan akhirnya antigennya mirip dengan self-antigen jadi imunnya dia sekarang reaktif terhadap tubuhnya sendiri karena dulunya mengalami infeksi sehingga infeksi itu mimik mengalami molecular mimicry yang antigennya jadi mimik seperti antigen self kita sendiri dan akhirnya dia serang sendiri makanya dia peradangannya tinggi CRP-nya tinggi darahnya kental langsung aku kasih solusinya aja deh aku kasih solusinya stop stop carbo selesai oke begitu dia stop carbo begitu dia mulai merutinkan puasa dan stop carbo begitu dia adaptasi dengan kemampuan mengenal lemak badannya sendiri yang pasti semua inflamasi dari manapun asalnya turun selesai karena efek begitu kita lepas karbohidrat begitu kita mengalami ketosis secara alami level inflamasi di tubuh turun apapun itu karena itu secara secara molekuler basicnya inflamasom turun NFKB-nya turun karena tubuh kita mau hemat gula bahan bakar inflamasi bahan bakar orang meradang itu cuma satu gula jadi gak cuman virus replikasi butuh gula imun kita sendiri pada saat efektor pada saat imun kita sifatnya peradangan imun kita juga tinggi gula kalau kita mampu membuat tubuh kita menjadi glucose sparing karena kita makan karbo tubuh kita hemat gula otomatis semua sel di tubuh bakal berusaha keep up untuk menurunkan kebutuhan gula otomatis menekan semua peradangan yang butuh gula mudahnya gitu buktikan sendiri jadi itu solusi langsung men-stop karbo itu artinya gak makan karbo gitu mas sama sekali ya pokoknya makan bukan tidak makan karbo gini tidak makan karbohidrat terserap kan biasanya gini biasanya kan secara umum pemerintah juga pada menyalankan stop gula stop gula stop gula betul gak mas ya karena gula juga karena main case sendiri juga udah bilang di masa seperti ini gula berkuat imunitas tapi sebetulnya perlu diketahui secara fisiologi yalah gula itu bukan hanya gula pasir apapun jumlah sumber karbohidrat terserap terutama dengan glycemic index tinggi seperti tepung-tepungan contohnya glycemic index tinggi itu diindari semua kenapa kuncinya kita harus manajemen gula manajemen gula darah bukan mengindari gula pasir tapi kita karena gak ngerti makronutrisi kita makan sumber lain tepung apa-apa yang masak ini kan bukan gula tapi gak taunya penyerapan di usus cepat jadinya gula darah meningkat juga jadi kuncinya gini pendidikan makronutrisi apa itu makronutrisi itu lebih penting dibanding mendidik nama makanan hindari gula orang taunya cuma menghindari gula pasir tapi kalau hindari karbohidrat terserap selesai karbohidrat terserap kasih catatan lagi dengan indeks glycemic tinggi gak ngerti belajar itu lebih mendidik dibanding cuman hindari gula percaya baik terima kasih mas Tio Prof Amin juga mungkin tadi Pak Mirza dan Mbak Menik juga mungkin Prof mungkin punya bisa berbagi sedikit Prof mengenai imunitas dan karbo ini Prof oke baik terima kasih jadi untuk Mbak Menik saya ikut kreatin dengan situasinya dengan penyakit autoimun itu sebenarnya kita kenali autoimun ada ada beberapa jenis salah satunya adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tio adalah intinya sistem kekebalan kita salah mengenali artinya yang harusnya mengenali invader atau musuh yang dari luar tapi ternyata salah kenal jadi justru mengenali komponen-komponen tubuh kita sendiri yang harusnya sistem imun itu tidak mengenali komponen self komponen diri kita sendiri tapi memang ada beberapa mekanisme untuk terjadinya penyakit autoimun nah yang ingin saya soroti adalah tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Menik itu adalah apakah kalau kondisi autoimun seperti ini bisa diberikan vaksin yang dapat saya sampaikan adalah vaksin ini juga ada beberapa jenis yang pasti harus di waspadai adalah pada mereka yang mengalami gangguan sistem imun adalah vaksin yang terdiri dari mikroorganisme yang dilemahkan ada beberapa jenis vaksin yang menggunakan virus atau bakteri yang dilemahkan dan itu tidak disarankan pada mereka-mereka yang mengalami gangguan sistem imun misalnya pada orang yang lanjut usia atau ibu hamil atau mereka yang mendapatkan obat-obat yang yang men-suppress atau menekan sistem imun sehingga dikhawatirkan mikroba yang dilemahkan itu bisa kembali menjadi virulent jadi harus harus saya kira setiap kali mau vaksinasi pasti akan akan ditanya atau kita bisa tanya kepada petugas kesehatan perawat atau dokter ini vaksinnya isinya adalah virus yang dilemahkan ataukah komponen virus ataukah toksin yang dilemahkan ya toxoid atau ya apapun intinya kalau bisa jangan jangan menggunakan yang berdasarkan mikroba yang dilemahkan kemudian untuk mas mirsa ya tadi caranya kalau bisa dilakukan screening ya ada alat yang bisa memeriksa apakah apakah kita mengandung virus atau tidak itu yang sebetulnya sedang diupayakan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah artinya men-screen sebanyak mungkin masyarakat apakah mengandung virus atau tidak di pemerintah Jawa Barat saya saya dengar mereka menyediakan banyak sekali tesnya tapi tapi juga mungkin belum bisa meng-cover seluruh seluruh penduduk yang jutaan mungkin akan dilakukan secara random di Cina juga dilakukan seperti itu dan kalau di Cina ditemukan sekitar 0,14% itu yang positif mengandung coronavirus di antara penduduk yang sehat dan diambil secara random tapi itu terkait dengan yang tadi saya sampaikan dengan PSBB ini mereka yang tidak boleh tidak boleh masuk Jakarta misalnya tetap harus diperiksa sebaiknya entah itu secara random atau secara keseluruhan tergantung sumber daya yang ada itu memang sebaiknya dilakukan tapi kalau misalnya mas Mirsa atau kawan-kawannya merasa sakit artinya ada demam batuk sesak dan sebagainya ya segera saja menghubungi petugas kesehatan untuk diperesa jangan tunggu sampai berat dulu dan kalau misalnya misalnya mudah-mudahan tidak misalnya positif ya harus mematuhi kalau misalnya diminta untuk melakukan self-quarantine artinya karantina di rumah ya itu harus dipatuhi nah terkait yang petanya yang kedua apakah upaya-upaya yang menyangkut religi ataukah pendekatan-pendekatan lain itu sebagian besar adalah upaya untuk memberi ketenangan ketenangan psihis dan itu memang punya peran dalam meningkatkan kekebalan karena orang yang stres pasti kekebalannya akan menurun yang itu sudah dibuktikan ada bukti bahwa orang yang stres itu cenderung mengalami penurunan kekebalan jadi salah satu ketenangan memang salah satu obat saya saya juga mendorong mas misa dan kawan-kawannya saya lihat mas misa itu lebih banyak di grassroot keberhasilan kita mengendalikan pandemi ini khususnya di Indonesia itu tidak bisa hanya mengandalkan apa yang dilakukan pemerintah peran masyarakat itu menjadi sangat-sangat penting mereka mematuhi petunjuk-petunjuk yang disampaikan harus pakai masker dan sebagainya menjauh physical distancing artinya menjaga jarak dan sebagainya itu masyarakat semua yang melakukan jadi saya kira mas misa bisa menjadi agent of change artinya agen perubahan yang bisa mengajari teman-temannya di masyarakat agar kalau keluar selalu pakai masker karena mungkin mungkin kita kita kuat tapi orang lain tidak kuat misalnya orang tua kita tidak sekuat kita ya dengan kita pakai masker kita menjaga orang lain tidak tertular atau sebaliknya kalau kita harus mengunjungi satu tempat yang crowded misalnya nah dengan pakai masker kita mengurangi risiko untuk tertular itu saya kira yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti mas diri saya terima kasih terima kasih Prof saya mohon izin nih Prof kita sudah 2 jam 20 menit Prof berlangsung ini di saya ini di partisipan saya masih ada tiga lagi yang rest hand nih Prof kira-kira bisa gak kita buka untuk teman-teman ini bertanya singkat gitu Prof nanti kita jawab juga dengan singkat juga Prof Aminan Mas Tio kira-kira mohon izin ya Prof Aminan Mas Tio baik ini yang dari tadi Mbak Nur saya sudah buka Mbak Nur sekarang silakan Mbak Nur kalau ingin bertanya Mbak Nur halo Mbak Nur kalau tidak kami persilahkan Mas Bang Ramli Kamidin Bang Ramli suaranya saya sudah aktifasi ini apakah Bang Ramli dengar suara saya atau Mbak Nur silakan siapa yang duluan bisa berbicara barang barangkali Bang Ramli kami dengar dulu Bang halo Bang Ramli baik kalau ya Mbak Nur gimana Mbak Nur suaranya masih belum keluar ya Mbak ini Prof ada ini ada pertanyaan mengenai Ibu Hamil dan Balita terutama ke Mas Tio ini untuk apa juga berpuasa Ibu Hamil dan Balita fase pertumbuhan bisa tambahkan low carbon low gil kemix index mohon tanggapannya Mas Tio kemudian kemudian di chatting ini ada informasi mengenai orang dia menemani pasien corona dia sudah tahu ternyata dia sedang menemani orang yang sakit karena corona tapi dirinya sehat sampai sekarang sudah sebulan karantina tidak juga demam Alhamdulillah dan dia katakan saya menjalani keto sudah 3 tahun ini mungkin berbagi cerita ya halo saya persilakan siapa yang ingin duluan kalau tidak ada mungkin Mas Tio mengomentari pertanyaan di kolom chat Tadi pertanyaan pertama tadi Mas Ibu Hamil dan fase Balita ini perlu puasa atau tidak kalau Ibu Hamil sebetulnya tidak perlu berpuasa karena Ibu Hamil sendiri kebutuhan kalorinya juga tinggi jadi Ibu Hamil kalau di grupku sendiri walaupun mereka tidak makan karboidrat tapi mereka tidak ada puasa karena Ibu Hamil Ibu Miusui dan anak-anak dalam masa pertumbuhan itu yang paling terutama mereka butuh nutrisinya terutama aminoasid jadi nutrisinya jadi nutrisi esensialnya yang 9 aminoasid dan 2 fatty acid esensial itu harus dipenuhi karena mereka dalam kondisi badannya memang butuh grow grow itu dalam bentuk Ibu Miusui memproduksi asih Ibu Hamil menjaga agar pertumbuhan janinnya bagus dan juga anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan di tipe-tipe seperti ini mereka tidak membutuhkan defisit kalori jadi mereka justru malah butuh kalori yang terjaga walaupun walaupun nantinya mereka juga mengalami ada titik satietynya mereka tidak bisa makan lebih intinya untuk menjaga gula darah tetap tidak dengan makan karbo tidak makan karboidrat terserap karboidrat terserap tidak makan karboidrat terserap untuk menjaga gula darah agar gula gerai selalu bagus tapi bahan bakunya jangan dibatasi dengan puasa karena mereka dalam kondisi grow grow itu artinya kebutuhan anaboliknya tinggi untuk ibu hamil ibu menyusri dan anak-anak soalnya jelas ya jelas jelas oke terus ada pertanyaan lagi jadi nanti bagi teman-teman yang ingin lebih lanjut bertanya mengenai menjaga imunitas dengan mengurangi karboidrat ini mungkin bisa menghubungi mas Tio atau bisa akses kemana mas karena ini kan sangat kita ada grupnya di Facebook kalau di Facebook itu grupnya bisa dikari ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis jadi kalau carinya fasting on ketosis atau ketofastosis itu nanti ada ada dua grup di Facebook muncul yang satu ketofastosis nakes Indonesia itu khusus untuk tenaga kesehatan terus yang satu lagi ketofastosis fasting on ketosis itu untuk global kalau yang untuk tenaga kesehatan disitu tempat kita ngasih jurnal-jurnal literatur-literatur sientifik untuk belajar mengenai fisiologi ketosis secara alami bukan ketosis bukan patofisiologi tapi bagaimana efek-metabolic efek dan terapetik efek dari tidak makan karboidrat dan berpuasa itu jurnalnya juga banyak nanti kita share di grup nakes dan di grup umum juga di-share cuman di grup umum pembahasannya yang ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis itu lebih ke bahasa awam mungkin disitu nanti juga ada kayak mas Budi siapa yang mungkin kalau bahasa aku mungkin sedikit kurang 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 dimengerti awam tapi nanti ada yang mentransasikan bahasa aku ke bentuk yang bisa dimengerti awam kalau aku mungkin agak terlalu teknikal ya emang itulah mas Tio pemahamannya mendalam mengenai istilah-istilah jadi kita juga sempat mengikutinya agak lambat menurut saya oke menurut saya ini satu informasi yang baru pertama kali karena ketofastosis ini cukup menarik dan sebetulnya banyak sekali kalau saya pribadi ingin tahu tips-tipsnya seperti apa yang lebih konkret lagi terutama buat sahabat-sahabat yang menjalankan ibadah puasa ini kan perlu mereka perlu memahami jangan sampai puasanya seperti puasa seperti tanpa pandemi COVID jadi apa yang perlu ditambah ini mungkin nanti mas Tio saya minta untuk memberikan closing statement mengenai itu mas tips-tips dalam bulan Ramadan apa yang perlu ditambah dalam aktivitas puasa nanti Pak Pak Fadil saya ingin masuk ke Pak Fadil karena ini kita sudah masuk ke penghujung acara Pak Fadil sudah 10.26 kita akan memberikan masing-masing pembicara closing statement sebelum pembicara memberikan closing statement mungkin Pak Fadil ada resume yang ingin Bapak sampaikan saya persilahkan Pak Fadil terima kasih Pak Hidayat ya mungkin tidak banyak yang apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini jadi saya apa namanya merasa apa yang disampaikan oleh Pak Amin dan Pak Tio itu sudah banyak memberikan inilah informasi penjelasan hanya saja mungkin dari diskusi ini kita perlu menyampaikan gitu ya kepada apa namanya pihak-pihak yang berkepentingan yang berwenang dalam merumuskan kebijakan ini agar benar-benar memperhatikan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini terutama tadi yang terkait dengan oleh Pak Tio sampaikan itu saya kira itu salah satu hal baru bagi kita informasi bagi kita tentang pengontrolan kadar gula di bawah kita dan apa namanya diet kita ini supaya tidak terlalu tergantung pada karbo berbasis karbo itu supaya sebagai bagian dari upaya penanganan COVID-19 ini kemudian yang kedua juga yang tadi samping oleh Pak Amin saya kira kita apa namanya perlu perhatikan banget terutama kaitannya dengan kemungkinan second wave itu dan upaya terkait dengan penelitian vaksin itu saya setuju itu Pak Amin ya mungkin kita harus benar-benar mandiri lah di dalam penelitian dan pengembangan vaksin ini supaya tidak-tidak tergantung pada negara-negara lain mungkin yang harus diindikan itu adalah apakah dananya itu betul-betul disiapkan oleh pemerintah berapapun juga lah kira-kira seperti itu kalau memang apa namanya itu diperlukan gitu kan saya kira ini salah satu prioritas yang harus di apa namanya hal satu hal yang harus mendapatkan prioritas utama lah bagian daripada stimulus daripada yang dilakukan oleh pemerintah ini saya kira itu mungkin Pak Hidayat ya terima kasih terima kasih Pak Fadil menurut saya sangat tepat sekali yang sampaikan Pak Fadil kita mendukung pemerintah memberikan dana yang cukup nih kepada lembaga Ichmen ya Pak Fadil ya biar teman-teman dipeneliti di sana bekerja dengan antusias syukur-syukur lebih cepat daripada 12 bulan sehingga kita bisa mempelopori vaksin di di nasional ataupun nanti di internasional syukur-syukur kita menjadi negara pertama yang menemukan vaksin kan menarik juga ya Pak Fadil Amin silahkan Pak Amin untuk memberikan closing statement Pak dari kita 2 jam 30 menit diskusi menurut Bapak poin-poin apa saja yang perlu di highlight dan mungkin saya juga minta Pak satu Pak Bapak cerita mengenai pandangan Bapak sendiri mengenai pendekatan hidrokarbon itu ketofastosis itu Pak apakah menurut Bapak ini sebuah alternatif ya yang mungkin bisa dicoba oleh masyarakat atau bagaimana Pak Amin Prof Amin silahkan Prof baik terima kasih yang pertama masih terkait dengan judul judul diskusi kita menghadapi puncak saya hanya ingin menyarankan saja bahwa kita tidak perlu mempermasalahkan kapan puncak itu akan tercapai atau berapa jumlahnya karena kita tidak bisa menghadapi pandemi ini dengan hitungan matematik yang penting adalah tindakan nyata kita sehari-hari untuk mencegah pertama mencegah jangan sampai kita tertular atau kita menularkan ke orang lain yang kedua kita harus berupaya untuk mencegah virus itu untuk menyebar lebih jauh lagi dan yang ketiga kita berharap bahwa mereka-mereka yang sakit itu bisa cepat tertangani nah itu yang ketiga ini memang sangat terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Tio intinya adalah saya selalu menyampaikan risiko risiko seorang untuk terinfeksi itu ada rumusnya yaitu sama dengan dosis dikalikan virulensi dibagi dengan kebalan jadi kalau kita bicara virulensinya saat ini virulensi masih dikatakan belum bisa berubah jadi kita sementara kita bisa bisa anggap itu angkanya satu tapi yang faktor yang yang paling berperan adalah pertama dosis yang kedua adalah kekebalan jadi kalau kekebalan kita bisa jaga setinggi mungkin otomatis risiko infeksi akan menjadi kecil apapun upaya itu untuk meningkatkan kekebalan silahkan saja mau pakai suplemen mau kemudian nanti bisa mengikuti pedomannya mas itu sangat baik yang penting kita berupaya kalau misalnya harus terpapar ke virus maka mudah-mudahan kekebalan kita bisa mengatasi dengan baik yang kedua tentang dosisnya ini sangat terkait dengan apa yang disarankan oleh komunitas saat ini untuk pertama menggunakan masker rajin cuci tangan dan juga physical distancing itu intinya adalah berupaya agar kalau ada virusnya virusnya yang sampai ke tubuh kita itu dosisnya tidak terlalu banyak kita bayangkan kalau kita berada di dalam satu ruangan yang sempit terus berdasar kesakan maka pasti konsentrasi virus di ruangan itu akan tinggi sekali sehingga menyebabkan risikonya akan naik ini juga yang menjadi dasar rekomendasi kenapa kalau kita harus dibatasi jumlah penumpang dalam kendaraan umum dan sebagainya atau kendaraan pribadi pun itu juga intinya adalah sama bahwa kita harus berupaya menurunkan dosis virus yang ada di sekeliling kita sehingga kita tidak harus terpapar kepada virus dalam jumlah yang besar kita belajar dari saudara-saudara kita yang bertugas di rumah sakit itu mereka menghadapi pasien setiap hari sehingga harus terpapar dalam dosis yang tinggi mereka dalam risiko yang sangat besar oleh karena itu mereka harus mengenakan APD yang selengkap-lengkapnya kita sudah lihat banyak yang menjadi korban kita tidak perlu untuk menambah korban itu lagi untuk itu peran masyarakat menjadi sangat penting saya ingin menekan-kenan kembali bahwa keberhasilan kita untuk menangani pandemi ini justru berada di masyarakat saya kira itu mas terima kasih terima kasih Prof Amin Mas Tio silahkan mas oke kalau intinya pesan yang mau aku sampaikan sih untuk pandemi ini saat ini bagi yang belum terkena mulailah gak perlu banyak takut-takut maksudnya kita tetap harus jaga diri kita harus mencegah kalau kita imunnya kuat bukan berarti kita tidak berisiko untuk menurunkan orang yang tidak kuat karena heart immunity kita bagus belum tentu yang lain lebih bagus terutama yang comorbid dan itu artinya kita tidak berempati tapi intinya kita bisa bantu menasehati orang-orang dengan resiko comorbid tinggi diabetes obesitas untuk mulai berubah gaya hidup intinya mudah-mudahan dari pandemi sekarang ini juga memberikan hikmah kepada masyarakat untuk berubah ke pola hidup yang lebih baik sehingga mendapatkan metabolisme yang lebih baik sehingga akhirnya memiliki imunitas yang lebih baik intinya gitu jadi hikmah karena pengerucutan dari pandemi ini fatalitasnya di comorbid harusnya ada pesan yang tersampaikan bahwa masyarakat harus mencegah non-communicable disease terjadi merubah gaya hidupnya saranku cuma ada lima satu mulai calorie restriction penelitiannya banyak calorie restriction itu ya membatasi jumlah kalori kalau di grup kita menggunakan tekniknya ancestral lifestyle artinya teknik nenek moyang kita yang gak tau cara menghitung kalori caranya gimana cara membatasi kalori tanpa tau cara menghitung kalori yalah mempersempit jendela makan kalau kita makan di jendela makan tertentu dipersempit kita tidak usah menghitung kalori otomatis kemampuan makan kita pasti turun betul gak dan mengalami calorie restriction tidak tidak disadari karena kita hanya saya mau makan hanya antara jam 12 sampai jam 8 malam atau lebih sempit lagi saya mau makan hanya antara jam 3 sore sampai jam 7 malam tentukan sendiri waktumu persempit jendela makanmu buat kalori restrictionmu sendiri pembatasan kalori itu dijamin sehat semua penelitian menunjukkan kalori restriksinya itu sehat yang kedua berusaha makan rendah karbohidrat terserap artinya kan selama ini yang ditanya berusaha menghindari gula berusaha menghindari gula tapi karbohidrat terserap dengan glikemic indeks tinggi itu sumber gula juga jadi berusaha cari tahu mana yang kalau saya makan walaupun namanya bukan gula tapi kalau saya makan di darah jadi gula apalagi kecepatan gulanya tinggi jadi mulai mulai belajar mana yang rendah gula setelah diserap bukan hanya menghindari gula yang setahu kita hanya gula merah gula pasir apa-apa tapi gula jadi tubuh kita tidak tahu nama makanan di darah kita apapun makanan yang masuk yang masuk ke darah kita tubuh kita cuma kenalnya makronutrisi dan mikronutrisi kenalnya makronutrisi dulu deh glukosa aminoasid dari protein fatty acid atau triglycerid dari lemak nah tubuh kita cuma kenal glukosa aminoasid fatty acid dah tiga ini asalnya dari mana aja tekan yang glukosa selesai penuhi yang esensial karena tidak bisa diseneri di tubuh oke itu yang kedua yang ketiga jangan sedentari menyebab comorbid dan yang berisiko imunnya rendah ialah orang sedentari orang yang kebanyakan duduk orang BMI tinggi identik dengan sedentari artinya apa kalau bahasa kerennya mager ya males gerak mulai mulai aktif fisik mulai aktif bergerak minimal kalau pagi jogging kalau bisa resistant training nge-gym lebih bagus karena kalau nge-gym itu mempersempit waktu hanya waktu latihan setengah jam tapi impactnya sama kayak orang yang olahraganya lebih lama itu kalau orang sibuk nge-gym itu lebih efisien tapi apapun olahraganya aku setuju pokoknya jangan jangan sedentari itu yang ketiga pesanku yang keempat manajemen stress manajemen stress aku gak mau banyak nasihat di masalah stress aku gak mau jadi sok pinter mengenai psikologi semua orang aku bilang aku gak pernah stress tapi setiap orang punya masalah kehidupan masing-masing sosial psikosocial stressnya beda-beda tapi kalau aku boleh kasih saran pesanku satu kalau karena kita semua orang beragama kalau kita mengadu ke Tuhan kita otomatis kita pasti dapat ketenangan tapi belum tentu kalau bagi ini caraku berhasil tapi belum tentu bagi yang lain berhasil bagi yang lain mesti mendapatkan ketenangan dengan cara lain juga tapi yang paling utama ialah keagama masing-masing beribadah seagama masing-masing itu yang paling efektif untuk menekan stress yang terakhir tidur tidur jangan disepelekan jangan sepelekan tidur usahakan tidur 6-8 jam mau capek-capek gak makan karbohidrat mau capek-capek puasa kalau tidur kurang gula darah lompat kalau tidur kurang imunitas drop kalau tidur kurang gampang stress kalau tidur kurang cepat napar paginya buktikan ya sendiri jadi perhatikan tidur dan tidur adalah fase orang menyembuhkan diri healing semua kerusakan tubuh kita dari aktivitas hari-hari diperbaiki saat tidur sleeping is healing jangan remehkan tidur jangan kurang tidur oke lima pesanku batasi jendela makan otomatis makan hanya di jendela makan tertentu supaya bisa membatasi kalori yang kedua berusaha serendah karbohidrat terserat yang ketiga jangan sedentari aktif fisik yang keempat manajemen stress harus bagus yang kelima perhatikan tidur lima ini dibereskan insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjaga metabolisme yang lebih baik dan mendapatkan imunitas yang lebih baik itu cukup dari saya baik terima kasih mas Tio juga terima kasih profesor Amin Subandrio yang telah 2 jam 30 menit ini bersama kami semua tadi partisipannya sempat minta ini saya mau masuk gak bisa karena udah full 100 saya tadi sempat Jafri silahkan lihat di youtube live-nya mas ini video ini juga kami rekam kami akan upload besok pagi biar teman-teman yang belum menyaksikan bisa menyaksikannya besok dan mudah-mudahan informasi yang Prof Amin sampaikan Mas Tio sampaikan itu berguna buat kita semua dan tadi ada juga yang mengatakan ini kalau kita melihat dari pemerintah kita gergetan tadi Pak Prof Amin juga sampaikan sudah kita bicaranya adalah kepartisipasi kita sendiri masyarakat itu diperlukan dalam kondisi seperti ini mudah-mudahan kita semua bisa membantu diri kita dan orang-orang terdekat kita masyarakat kita sendiri supaya ketika peak nanti kita bisa meredam betul-betul jumlah fatalitisnya itu harapan kita bersama terima kasih Pak Fadil Hasan yang sudah menemani diskusi kita pada hari ini dan juga memberikan input-input yang sangat berharga terima kasih kepada para penanya Mbak Nela ada Mas Mbak Menik Effendi ada Mas Mirza dan mohon maaf buat Mbak Nur dan Mbak Nur Sauda dan Mbak Ramli Kamidin yang suaranya belum terdengar jelas buat teman-teman yang menulis pertanyaan juga memberikan tambahan-tambahan penjelasan kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat setidaknya buat diri kita sendiri kita menjadi lebih dan juga bermanfaat buat orang lain saya akhiri diskusi kita hal ini dengan saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semua terima kasih semua Assalamualaikum 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 Assalamualaikum